Dunia internal disuniversal sangat aneh. Yang ada hanya roh matahari dan tidak ada tubuh dewa atau tempat tinggal dewa. Roh matahari tidak dapat menggunakan seni dewa apapun di sini, tetapi ia dapat menyerap energi roh langit dan bumi dan membentuk tubuh dewa melalui pengembangan mental. Pada saat yang sama, Su Fang juga menggunakan ethereal true insight untuk melahap energi spiritual dan energi kehidupan dunia artefak ilahi dengan liar. Bayangan samar tubuh dewa berangsur-angsur menjadi nyata. Aura kehidupan di dunia senjata ilahi dipadukan dengan energi alam. Perubahan ajaib terjadi, berubah menjadi daging, tulang, dan pembuluh darah. Pengalaman ini sangat aneh dan tidak mungkin terjadi di dunia luar. Dapat dilihat betapa kuatnya universal dis. Sekitar 300 tahun telah berlalu di dunia artefak ilahi, dan Su Fang dengan darah dan daging muncul. Kemudian, Su Fang mulai menerobos meridiannya dan membuka tempat tinggal ilahinya. Dis universal adalah metode kultifasi Suan Lingzi yang kuat, tetapi itu hanya ada di tempat kecil seperti dunia ilahi Kun Su. Itu hanya bisa dianggap di atas rata-rata di seluruh dunia ilahi Star Bilow. Namun, jantung laut memungkinkannya menyerap lingki langit dan bumi dalam jumlah besar. Dikombinasikan dengan ethereal true scripture, kecepatan Su Fang dalam menyerap lingki langit dan bumi serta aki kehidupan tiga hingga empat kali lebih cepat. Dibandingkan dengan para jenius yang telah memahami teknik budidaya yang kuat, dia tidak kalah sama sekali. Sayangnya, dia tidak bisa mengolah sembilan perubahan sembilan matahari di sini, tetapi energi yang di dunia artefak ilahi membuat mustahil untuk mengolah sembilan perubahan sembilan matahari, jadi dia hanya bisa menyerah. Awan api ilusi juga tidak dapat dikembangkan di sini karena memerlukan nyala api khusus untuk menyatu dengan esensi ilahi di dalam tubuh. Hanya dengan menggabungkan esensi ilahi dengan esensi ilahi dan kekuatan ilahi elemen api barulah tubuh dapat memiliki kekuatan ilahi elemen api. Di dunia hampa ini, selain energi alam dan energi kehidupan misterius, tidak ada api khusus yang memungkinkan Su Fang mengolah awan api ilusi. Ledakan Setelah sekitar 500 tahun, dan Tian dan Meridian Su Fang hancur, membentuk ruang energi yang luas dan kosong di tubuhnya. Ini adalah tempat tinggal ilahi. Kemudian, Su Fang melahap energi roh dengan lebih gila-gilaan dan mengubahnya menjadi esensi ilahi setelah dimurnikan oleh pusaran bintang. Boom-boom-boom. Chi Su Fang juga meningkat pesat. Dari manusia Vana dalam keadaan evolusi Vana menjadi dewa, dia terus meningkat tanpa hambatan atau pembalasan ilahi. Hal ini berlangsung selama sekitar 2000 tahun. Budidaya Su Fang naik ke Dewa Langit Cakrawala II, setara dengan kekuatan sejatinya. Perbaikan masih berlangsung, namun kecepatan perbaikan jelas melambat. Paling banyak, itu hanya 1% dari kecepatan sebelumnya. Rasanya seperti berpindah dari jalan lebar ke jalan sempit. Namun, tingkat kemajuannya 10 kali lebih cepat dibandingkan dunia luar. Basis kultivasi saya di dunia artefak ilahi dapat dibawa ke dunia luar dan menyatu dengan tubuh asli saya. Bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan untuk meningkatkan kekuatan saya dengan cepat? Su Fang memanfaatkan waktu untuk terus-menerus melahapki spiritual alami langit dan bumi, berusaha meningkatkan budidayanya. Meskipun Su Fang tidak tahu seberapa besar basis kultivasi ini dapat meningkatkan tubuh aslinya setelah dia mengeluarkannya, dia secara alami tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk meningkatkan dirinya. Terlebih lagi, semakin tinggi basis budidayanya, semakin besar kekuatan yang dia miliki dalam pertempuran yang akan datang. Kira-kira seribu tahun kemudian, Su Fang akhirnya berhasil menembus puncak Cakrawala Kedua, mencapai Dewa Langit Cakrawala Ketiga. Perasaan kuat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya muncul secara spontan di dalam hatinya. Tidak hanya Su Fang, tetapi di ruang Disuniversal yang luas, jutaan keajaiban semuanya dalam kondisi berkultivasi, memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan mereka. Di luar Disuniversal, Cik Xiao Senjun duduk dengan anggun di platform terapung. Tiba-tiba, dia membalik tangannya dan mengambil Jimat Rune. Kemudian, dia melepaskan aura ilahi, mengisolasi lingkungan sekitar dari dunia luar. Gelombang kekuatan sihir disuntikkan ke dalam Jimat Rune, dan Jimat Rune yang meleleh berubah menjadi bayangan roh esensi. Tuan Yang Mulia, sesuai dengan instruksi Anda, saya telah menyelidiki kultivator yang menyatu dengan peradangan prasejarah. Cik Xiao Senjun mengangkat alisnya. Oh, nama orang ini adalah Mo Feng Hua. Saat pengalaman Su Fang diceritakan oleh bawahannya, mata Cik Xiao Senjun menunjukkan ekspresi terkejut. Pada akhirnya, Cik Xiao Senjun berkata dengan acuh-ta'acuh, orang ini tidak biasa. Latar belakangnya juga tidak biasa. Dia sebenarnya adalah kerabat rakyat Ji. Tapi, dia tetaplah seekor semut. Tuan Yang Mulia, roh yang orang ini ada di dalam cakram universal, dan tubuh ilahinya tertinggal di ruang formasi. Saya hanya perlu menggunakan sedikit teknik untuk membunuh orang ini dan menghilangkan peradangan prasejarahnya. Cik Xiao Senjun terdiam beberapa saat, lalu menganggup dan berkata, bagus. Saat dia hendak melambaikan tangannya untuk menghapus bayangan roh esensi dari bawahannya, orang itu tiba-tiba berkata, saya baru saja menerima pesan dari Master Wilayah. Saya masih perlu melaporkannya kepada Anda. Ekspresi Cik Xiao Senjun langsung berubah. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Beritahu saya. Master Wilayah tidak memiliki sesuatu yang sangat mendesak. Dia hanya mengatakan bahwa Seng Wu Ji dan Mo Tiangong muncul di alam ilahi star Bilou belum lama ini. Mungkin saja mereka telah memilih seorang anak ajaib dari alam ilahi star Bilou untuk memasuki alam primordial. Gulungan Emas Kekacauan Gulungan Emas Kekacauan Primordial Kaisar Cixiao menghirup udara dingin sambil mendesis. Sebagai eselon atas wilayah bintang, Cik Xiao Senjun secara alami mengetahui beberapa informasi orang dalam tentang primordial Chaos Golden Roll. Kemudian, Cik Xiao Senjun menghubungkan bahwa Mo Tiangong adalah Grandmaster dari tiga raja ilahi, dan bahwa tiga raja ilahi memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Su Fang. Jantungnya langsung berdebar kencang. Mungkinkah anak ajaib yang dipilih oleh dua tokoh dikdaya tiada taraf, Seng Wu Ji dan Mo Tiangong, adalah Mustahil, orang ini hanyalah dewa surgawi. Bagaimana dia bisa memasuki mata mereka? Cik Xiao Senjun tertawa tanpa sadar. Si ajaib yang memasuki primordial Chaos Golden Roll pastinya adalah Bai Hou Lan. Sepertinya aku harus berhubungan baik dengan star Bilou Realem Master. Cik Xiao Senjun mengambil keputusan. Kemudian, dia berkata dengan anggun kepada bayangan roh esensi bawahannya, kesampingkan masalah peradangan prasejarah untuk saat ini. Tidak akan terlambat untuk mengambil tindakan setelah Mo Feng Hua tersingkir di babak penyisihan. Hati-hati dan jangan biarkan tiga raja ilahi mendeteksi petunjuk apapun. Iya. Bayangan roh esensi membungkuk dan menghilang tanpa jejak. Ibu kota ilahi alam dewa bintang Bilou. Di wilayah tengah, di dalam istana besar. Eselon atas dari alam dewa langit bintang, termasuk tiga raja ilahi, serta penguasa alam dan pembangkit tenaga listrik dari berbagai alam dan kekuatan yang lebih kecil, semuanya berkumpul di istana. Master Kunsu dan Suan Lingzi termasuk di antara mereka. Karena tiga raja ilahi, mereka berdua duduk di kursi kehormatan. Kekuatan Kunsu secara keseluruhan berada di dasar alam dewa star Bilou. Kekuatan pribadi Master Kunsu juga tidak terlalu kuat, tapi dia berada di atas banyak master alam dan pembangkit tenaga listrik. Suan Lingzi hanyalah guru tertinggi dari sekte ilahi Kunsu. Hak apa yang dia miliki untuk duduk di atas begitu banyak ahli. Semua orang sangat tidak puas, tetapi karena wajah tiga raja ilahi, mereka tidak bisa berkata banyak. Mereka secara otomatis mengabaikan mereka berdua, dan beberapa orang memandang mereka dengan jijik. Di tengah istana, ada layar cahaya besar yang menampilkan pemandangan di kosmik di setelah menyusut berkali-kali. Saat ini, pertempuran sesungguhnya belum dimulai. Hanya titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang terlihat di layar, seperti bintang di galaksi. Mereka adalah versi mini dari para jenius yang berpartisipasi. Meskipun wajah mereka tidak dapat terlihat dengan jelas, aura titik cahaya secara kasar dapat menentukan dari mana datangnya para jenius. Master Kunsu dan Suan Lingzi menangkap aura Sufang dari jutaan titik cahaya, dan memperhatikan perubahan titik cahaya ini tanpa berkedip. Tiga raja ilahi juga sama, dan ada kecemasan di mata mereka. Tampaknya mereka lebih cemas dibandingkan Master Kunsu dan Suan Lingzi. Seiring berjalannya waktu, titik cahaya tersebut berangsur-angsur menjadi lebih terang. Semakin terang titik cahayanya, semakin tinggi kekuatan peserta setelah periode budidaya alat ilahi. Di antaranya, ada beberapa titik cahaya yang terang-benderang, seperti bintang di langit malam. Yang paling cerdas secara alami adalah Baihoulan, dan sebagian besar lainnya adalah para jenius dari Star Below Divine Realm. Master Kunsu dan Suan Lingzi merasakan bahwa titik cahaya aura Sufang terus meningkat, dan cahaya yang dipancarkannya semakin terang. Meski tidak bisa dibandingkan dengan para jenius papan atas seperti Baihoulan, ia masih cukup luar biasa di antara orang banyak. Sekte ilahi Kunsu sebenarnya memiliki kejeniusan seperti itu. Banyak ahli yang tercengang, dan cara mereka memandang guru Kunsu dan Suan Lingzi segera berubah. Tidak ada lagi hinaan dan hinaan dari sebelumnya. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa kultifasi Sufang hanya berada di cakrawala kedua alam dewa surgawi, mereka semua tercengang, dan kemudian mereka tidak bisa menahan tawa. Tidak peduli betapa luar biasa bakat Sufang, bagaimanapun juga, budidayanya tidak bagus. Seberapa kuatkah roh mataharinya? Berkultifasi di ruang artefak selama 10 ribu tahun, ketinggian yang bisa dia capai sangat terbatas. Tidak mungkin baginya untuk lolos babak penyisihan. Di ibu kota ilahi, daftar kami Kohosino tergantung tinggi di langit, dan banyak mata terfokus pada nama-nama yang terus muncul di sana. Pada benda mengambang di luar alam utama alam ilahis Tarbilau, seorang pria berpakaian hitam duduk bersila di puncak gunung, dan matanya tertuju pada daftar anak dewa. Orang ini memakai topeng besi hitam, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Matanya yang dingin membuat orang bergidik. Di belakangnya, tiga orang berdiri berdampingan, dan mereka semua mengenakan topeng besi hitam yang sama, dan tubuh mereka memancarkan aura pembunuh yang dingin. Salah satu dari mereka memecah kesunyian, Bos, meskipun si Aki Jun agak luar biasa, dia hanyalah seekor anjing liar. Dia tidak layak untuk diperhatikan, bukan. Aku menunggunya, kata pria bertopeng besi itu dengan dingin, dan ada aura pembunuh di nadanya. Ketiga pria berpakaian hitam itu jelas tahu siapa yang dibicarakan Bos mereka, dan hanya bisa menghela nafas. Di dunia internal disuniversal, sepuluh ribu tahun telah berlalu begitu cepat. Su Fang tiba-tiba membuka matanya dan melihat suan guang hijau yang mengelilinginya. Dalam sepuluh ribu tahun, budidaya Su Fang telah mencapai surga ketujuh alam dewa surgawi. Setelah mencapai surga kedua alam dewa surgawi, menjadi sulit untuk ditingkatkan, terutama karena dia belum pernah mencapai level ini sebelumnya. Rasanya seperti bergerak maju di malam yang gelap. Meskipun Su Fang memiliki metode kultivasi yang luar biasa, tingkat kekacauan prima, dan tingkat ketuhanan tingkat bumi tingkat menengah, peningkatannya menjadi sangat lambat seperti siput. Tentu saja, ini relatif terhadap kecepatan peningkatannya ketika dia berada di bawah surga kedua alam dewa surgawi. Dibandingkan dengan mayoritas jenius yang berpartisipasi, sungguh mengejutkan bahwa dia bisa mencapai surga ketujuh dari alam dewa surgawi dengan kultivasi aslinya. Suan guang hijau di sekelilingnya berkedip-kedip, dan aura dewa pelindung menghilang tanpa jejak. Pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. 1932 Kompetisi pendahuluan dimulai sekarang. Waktunya seribu tahun. Sembelilah sepuasnya. Suara Cik Siao Senjun seperti suara dao surgawi, bergema di dunia artefak ilahi. Kompetisi anak dewa dimulai sekarang. Su Fang sangat menantikannya, tapi juga agak gugup. Bersilang pedang dengan begitu banyak jenius alam ilahi, dan itu menyangkut masa depannya sendiri, serta nasib bailing, bagaimana mungkin dia tidak gugup. Bang! Seluruh dunia internal artefak ilahi mengalami perubahan yang mengejutkan. Di ruang hampa, angin, hujan, guntur, dan kilat tiba-tiba muncul. Segala jenis hukum grid dao mulai berlaku. Pemandangan seperti penciptaan langit dan bumi muncul di depan mata Su Fang. Langit tanpa batas muncul di atas, matahari ilahi menggantung tinggi di langit. Di bawah langit, hamparan daratan luas dengan cepat mengembun. Satu demi satu gunung muncul dari tanah. Hutan dan sungai juga muncul. Dalam waktu singkat, dunia yang hampir nyata lahir. Di atas kepala Su Fang, cahaya bintang menyatu dengan cepat. Setelah gelombang-begelombang dan bergulung, ia mengembun menjadi bintang seukuran kepalan tangan. Cahaya yang tersebar dapat dilihat dari jarak ribuan mil. Tubuh dewa yang direformasi di dunia artefak dewa kehilangan kemampuan lingkaran besarnya. Namun Su Fang sudah memiliki budidaya dewa langit Cakrawala ketujuh saat ini. Penglihatannya bisa melihat segala sesuatu dalam jarak ribuan mil. Itu hanya untuk melihat satu demi satu sosok muncul dari kehampaan. Mereka lah orang-orang jenius yang berpartisipasi. Seperti Su Fang, mereka semua memiliki bintang yang tergantung di atas kepala mereka. Membunuh. Para jenius ini baru saja muncul dan langsung menyerang orang-orang terdekat mereka. Pertempuran sengit terjadi di langit di atas dunia. Su Fang memperhatikan sebentar. Dalam sepuluh napas waktu singkat, setidaknya seratus kontestan dalam jarak seribu mil terbunuh. Tapi itu bukanlah kematian yang sebenarnya, tapi kehancuran tubuh dewa mereka. Roh yang mereka secara otomatis dikirim keluar dari dunia artefak ilahi dengan kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh artefak ilahi. Adegan itu intens dan kejam, membuat Su Fang gemetar ketakutan. Nah, apakah kamu akan membiarkan roh yangmu membebaskan diri, atau kamu ingin aku membunuhmu dan mengirimkan roh yangmu keluar dengan artefak ilahi? Seorang jenius menyerang Su Fang, mengeluarkan tawa yang menghina dan sangat arogan dari jauh. Orang ini mengembangkan dau api besar, kemampuan ilahi yang dia tunjukkan sangat aneh. Nyala api yang membakar seluruh tubuhnya membentuk siluet burung yang menyala-nyala di sekelilingnya. Itu memancarkan aura kekerasan dan ganas, seperti burung api dewa. Kultivasi orang ini adalah dewa langit Cakrawala ke-6. Setelah mengeluarkan kemampuan ilahi, kekuatannya segera meroket. Selain itu, serangan dau besar api adalah yang paling sengit, membuat kekuatannya saat ini cukup untuk membunuh ahli puncak dewa Surgawi Cakrawala ke-7. Budidaya Su Fang berada di lapisan Surgawi ke-7. Pantas saja orang ini berani bersikap sombong di depan Su Fang. Kamu yang pertama. Su Fang berteriak dingin dengan cara yang mendominasi saat dia mengeksekusi teknik gerakannya, air ten ripple, dan dia mengandalkan energi bumi yang kuat untuk tiba-tiba mempercepat sambil membawa aura yang berat dan kuat saat dia menyerang ke arah jenius itu. Peringkatku di kamar dagang tong bau lebih dari 13 ribu. Kamu, bukan siapa-siapa, ingin membunuhku. Si jenius mencibir dengan nada menghina. Kekuatan api ilahi tiba-tiba meledak, dan saat sayap burung ganas itu mengepak dengan keras, gelombang api yang mengerikan menyapu langsung menelan sosok Su Fang. Mencari kematian, jenius itu mengerutkan bibirnya dengan jijik. Namun, ketika kekuatan dewa atribut apinya menghilang, dia tidak melihat energi dan esensi kehidupan Su Fang setelah tubuh dewanya terbunuh. Dia tidak bisa tidak melihat bintang di atas kepalanya, tapi tidak ada perubahan juga. Apa yang kau bunuh adalah gambaran yang kutinggalkan di sana beberapa saat yang lalu, bodoh. Suara dingin Su Fang terdengar dari belakang. Si jenius langsung terkejut. Saat dia hendak mendesak teknik gerakannya untuk melarikan diri ke depan, aura dahsyat yang menghancurkan bumi membombardir tubuh dewanya, menyebabkannya hancur dengan ledakan keras. Saya sebenarnya gagal mendapatkan hasil apapun dan tersingkir di babak penyisihan. Saya sangat tidak mau. Yang spirit si jenius berteriak dalam keengganan dan keputus asaan. Segera setelah itu, dia tersapu oleh kekuatan ilahi dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Ternyata Su Fang telah menggunakan dao besar waktu, menggunakan perbedaan waktu nafas untuk muncul di belakang jenius ini dan membunuhnya dengan mudah. Bintang di atas kepala si jenius melayang ke atas kepala Su Fang, menjadi hasil awal Su Fang. Tubuh dewa yang runtuh berubah menjadi energi dan esensi kehidupan, secara otomatis melayang menuju Su Fang dan meresap ke dalam tubuh dewanya. Su Fang merasakan kediaman ilahinya mulai bergetar. Energi kehidupan yang tak terbatas melonjak dengan liar. Setelah tenang, apakah itu kultivasinya atau tubuh dewa, keduanya meningkat dengan selisih yang besar. Ini setara dengan 100 tahun budidaya di dunia artefak ilahi. Yang lebih mengejutkan Su Fang adalah esensi energi dari tubuh dewa jenius ini semuanya adalah energi atribut api. Aku ingin tahu apakah esensi atribut api ini dapat digunakan untuk mengolah awan api ilusi. Sebuah ide berani muncul di benak Su Fang. Tanpa ragu, Su Fang mengaktifkan metode penanaman mentalnya. Kekuatan ilahi dari awan api ilusi mulai menyapu seluruh tubuhnya, dan semua esensi api yang meresap ke dalam tubuhnya berubah menjadi awan api khusus yang menyala melalui budidaya awan api ilusi. Tiba-tiba, ada kekuatan api suci tambahan di tubuh Su Fang, tapi itu tidak terlalu kuat. Kemudian dia merasakan tempat tinggal ilahi. Dia melihat lapisan awan api mengambang di pusaran bintang, dan ada juga tanda jalan surga di pusaran bintang, yang terlihat sangat lemah. Itu dibentuk oleh budidaya awan api ilusi. Metode ini memang bisa dilakukan. Jika saya bisa menggunakan ilusori fire cloud di dunia universal dis, kekuatan saya pasti akan meningkat pesat. Semangat Su Fang sangat terangkat. Kemudian dia melepaskan kekuatan penginderaannya dan menyapu tanah di bawahnya. Dia merasakan ada banyak simpanan biji di pegunungan, dan segala jenis bahan dan bahan untuk memurnikan senjata dan ramuan dapat ditemukan di mana-mana. Yang spirit para kontestan tidak dapat membawa senjata dan ramuan ilahi ke dunia dis universal, tetapi tidak ada batasan. Mereka tidak dapat menyempurnakan senjata dan ramuan di dunia dis universal. Karena pertempuran putra dewa adalah ujian bakat, kemampuan menempas senjata dan memurnikan pil juga merupakan salah satu bakat terpenting. Bahan yang muncul di dunia ini bukannya tidak ada artinya. Bahan tersebut disiapkan khusus untuk para alkemis dan senjata. Pemalsu. Jika aku tidak salah, aku seharusnya bisa menyempurnakan senjata dan ramuan dewa di sini. Saya tidak akan mempertimbangkan ramuan untuk saat ini. Saya bisa langsung membunuh kontestan lain untuk menambah kekuatan saya. Yang utama adalah menyempurnakan senjata. Kultivasi tubuh asli saya terlalu rendah. Tidak peduli seberapa keras saya bekerja, sulit untuk membandingkannya dengan para jenius yang tiada taranya. Jika saya dapat menyempurnakan senjata ilahi, maka saya dapat menutupi kesenjangan ini semaksimal mungkin dan membunuh lebih banyak kontestan. Dengan cara ini, tidak hanya hasil saya dapat meningkat, tetapi kultivasi saya juga dapat meningkat dengan cepat. Mata Sufang yang dalam bersinar dengan sedikit cahaya, dan dia langsung jatuh ke tanah. Dia meraih udara, dan sepotong biji terbang keluar dari tebing dan jatuh ke tangan Sufang. Kemudian Sufang mengaktifkan awan api ilusi, dan esensi ilahinya mengalir ke telapak tangannya. Api merah menyala dari telapak tangannya, dan perlahan melelehkan bijinya. Ideku benar, tapi kekuatan dewa apiku masih terlalu rendah. Sulit bagiku untuk menyempurnakan senjata. Jika saya ingin meningkatkan kekuatan dewa api saya dengan cepat, ada dua cara. Salah satu caranya adalah dengan menemukan api spiritual di dunia disuniversal, dan cara lainnya adalah dengan membunuh kontestan yang mengembangkan dao api agung dan melahap esensi api dari tubuh dewa mereka. Cara kedua adalah yang tercepat, namun ada beberapa risikonya. Sufang mengambil keputusan. Melirik bintang di atas kepalanya, Sufang mengerutkan kening. Cahaya bintang yang tersebar sulit disembunyikan. Setelah beberapa saat, aliran takdir daorune meledak dari kedalaman dan permukaan roh yang, dan kemudian berputar ke atas, berubah menjadi kekuatan ilahi yang tak terlihat. Itu diproyeksikan ke segala arah dengan kemampuan penginderaan dewa ilahi. Takdir daorune dari teknik penyusutan kehidupan ilahi disembunyikan di bukaan ilahi, lautan kekuatan spiritual, dan roh yang milik Sufang. Pada saat ini, roh yang yang memasuki dunia disuniversal hanyalah bagian dari teknik penyusutan kehidupan ilahi. Setelah diaktifkan oleh Sufang, kekuatan takdir menurun drastis, dan kemampuan merasakan dunia luar juga melemah. Namun, dengan bantuan kemampuan penginderaannya, jangkauan penginderaannya juga sangat mengejutkan, mencapai lebih dari 10 ribu mil. Kemampuan teknik penyusutan kehidupan ilahi adalah menyembunyikan aura takdir, tetapi sulit menyembunyikan bintang di atas kepalanya. Sufang hanya bisa mengandalkan kemampuan penginderaan teknik penyusutan kehidupan ilahi untuk merasakan musuh dan membuat persiapan terlebih dahulu. Selain itu, dia juga bisa menggunakannya untuk merasakan benda spiritual api di dunia. Sebagai akibat, Sufang mulai mengumpulkan bahan pemurnian di tanah, mencari api spiritual atau benda spiritual api. Dengan kemampuan penginderaan teknik penyusutan kehidupan ilahi, kemampuan penginderaannya telah mencapai tingkat dewa ilahi. Jika dia bertemu dengan kontestan yang mengolah dao api besar di bawah alam dewa ilahi, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya dan melahap esensi dari tujuh elemen api untuk mengolah awan api ilusi. Jika dia bertemu dengan master sejati, Sufang akan segera melarikan diri, dan master alam dewa ilahi tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Di dunia disuniversal, 500 tahun berlalu tanpa disadari. Sufang menetap dalam kondisi akumulasi ini, dan hasilnya tentu saja berantakan. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Di dunia universal dis, tidak perlu mengkhawatirkan nyawanya, jadi Suan Lingzi secara alami peduli dengan hasil cucunya. Melihat hanya ada selusin titik cahaya lagi di sekitar Sufang, itu membuktikan bahwa dia hanya membunuh selusin orang jenius. Hasil seperti itu, di antara banyak orang jenius, meskipun dia tidak berada di bawah, dia berada di bawah. Suan Lingzi menjadi cemas. Sebagian besar kekuatan Mo Fenghua berasal dari peradangan prasejarah dan senjata ilahi. Sekarang dia telah kehilangan hal-hal ini, tidak peduli betapa berbakatnya dia, akan sulit baginya untuk bersaing dengan para jenius lainnya. Peluangnya untuk lolos dari babak penyisihan benar-benar tidak tinggi. Kunsu menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Melihat para jenius lain dari sekte ilahi Kunsu, ada banyak orang yang mendapatkan hasil lebih baik daripada Sufang, namun kebanyakan dari mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Kunsu mau tidak mau merasa kecewa. Kali ini, sekte ilahi Kunsu mungkin akan kembali dengan tangan kosong. Senior Mo adalah reinkarnasi dari kultifator agung yang tiada taranya. Dia tak terduga bagaimana babak penyisihan turnamen Kamiko Hosino bisa sulit baginya. Senior harus meremehkan bersaing dengan para jenius lainnya di awal dan menunggu hingga saat terakhir meledak. Saat itu, dia pasti akan memukau dunia. Tiga raja ilahi menerima begitu saja dan tersenyum tipis, tidak menunjukkan kekecewaan apapun. 1933 Pemeringkatan Kamiko Hosino juga mulai menampilkan peringkat para jenius yang berpartisipasi dan secara bertahap menjadi stabil. Bai Houlan Nama depannya adalah Bai Houlan. Nama ini bersinar terang di peringkat putra dewa seperti terik matahari, menyebabkan semua nama lain di peringkat putra dewa menjadi pucat jika dibandingkan. Di belakang nama Bai Houlan terdapat deretan angka yang mencapai lebih dari 200 ribu. Para jenius yang berperingkat di bawah Bai Houlan hanya memiliki sedikit lebih dari 10 ribu. Ini adalah Bai Houlan, salah satu dari 10 tuan muda hebat di Starfield. Kecepatan dan kekuatan seperti itu sungguh mengejutkan. Seratus teratas peringkat putra dewa semuanya ditempati oleh para jenius dari alam dewa Starbillow. Kekuatan alam dewa Starbillow terlihat sepenuhnya pada saat ini. Di langit di atas pulau jiwa tersembunyi. Ling Xiang Mei, ketua agung beralis kuning dan petinggi lainnya membuka mata lebar-lebar saat mereka mencari nama murid Sekte Kun Suilahi, terutama nama Mo Fenghua. Mo Fenghua ada di sana. 9.763.623 Mata semua orang memerah. Pada akhirnya, mereka akhirnya menemukan nama Mo Fenghua di Lautan Nama. Peringkat lebih dari 9.700.000 dan masih turun, menyebabkan Ling Xiang Mei dan yang lainnya sangat kecewa. Hasil seperti ini bahkan tidak bisa dianggap biasa. Namun, Lan Gaoyang dan murid istimewa lainnya tampil baik. Sebanyak tiga di antaranya masuk 10.000 besar. Namun, hanya separuh waktu penyisihan yang telah berlalu. Di masa-masa berikutnya, persaingan akan semakin brutal dan situasi masih belum optimis. Tetua agung dengan alis kuning berkata dengan nada yang aneh, Mo Fenghua hanya mengandalkan kekuatan dari tiga guru besar untuk pamer di Sekte Dewa Kun Su. Ketika datang ke kompetisi sesungguhnya, warna aslinya terungkap. Tetua yang hebat, masih ada separuh waktu yang tersisa. Masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan sekarang. Ling Xiang Mei sangat tertekan. Alam Dewa Star Below, di atas materi di luar alam utama. Mata dingin pria bertopeng besi dingin itu terus mencari peringkat putra dewa. Anak ini, Siaki Jun, memang terbilang luar biasa. Dia benar-benar berhasil masuk 5.000 besar. Luar biasa, anak ini memiliki masa depan yang cerah. Namun ambisi anak ini tidak kecil, kita harus berhati-hati terhadapnya. Memangnya kenapa kalau dia kuat? Bukankah dia masih menjadi budak bos dan patuh di hadapan kita bertiga? Kami adalah, tak berjiwa, terkenal yang telah mendominasi alam Dewa Surga Brahma, alam Dewa Langit Bintang, dan lebih dari selusin alam besar lainnya. Seberapa besar gelombang yang dapat ditimbulkan oleh anak ini, Siaki Jun? Ternyata, mereka adalah anggota organisasi pembunuh, tanpa jiwa, yang dengan cepat menjadi terkenal di alam Dewa Surga Brahma, alam Dewa Bintang Bilau, dan alam Dewa di sekitarnya dalam 100.000 tahun terakhir. Tanpa jiwa. Mereka misterius dan kuat, kejam dan aneh. Mereka tidak pernah gagal dan bahkan mendapatkan pencapaian mengejutkan karena berhasil membunuh Real Mlerd dari dunia kecil. Yang lebih menakutkan lagi adalah sebagian besar target pembunuhan Soules adalah orang-orang yang paling mereka percayai, atau bahkan anggota keluarga mereka sendiri. Di sisi lain, beberapa target dibunuh secara luar biasa di bawah perlindungan berbagai penghalang dan pakar. Mereka bahkan tidak melihat bayangan para pembunuh. Adapun para pembunuh Soules, sangat sedikit orang yang melihat wajah asli mereka. Mereka hanya tahu bahwa bos Soules sangat kuat dan memiliki kemampuan ilahi yang aneh. Bahkan ada rumor bahwa dia sebenarnya adalah penguasa alam besar. Siapa yang mengira Siaki Jun akan bergabung dengan Soules setelah diusir dari Kun Su Divine Sec? Pria bertopeng besi berjubah hitam mencari peringkat Kamiko Hosino untuk waktu yang lama, tetapi tidak menemukan orang yang dia cari. Jejak kekecewaan muncul di matanya yang dingin. Berdiri dari tanah, pria bertopeng besi itu berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada gunanya tinggal di sini lebih lama lagi, ayo pergi. Bagaimana kita harus menghadapi Siaki Jun? Kalian bertiga tetap di sini. Jika dia bisa masuk ribuan teratas kompetisi Kamiko Hosino, setujui saja permintaannya terakhir kali. Setelah dia selesai berbicara, jubah hitam pria bertopeng besi itu bersinar dengan lapisan suan guang hitam, dan dia dengan cepat menghilang ke dalam ketiadaan. Alam Rahasia Kun Su Divine Sekte Di dalam istana mewah tempat tinggal Tuan Dewa Cixiao, seorang heiau yang dibelenggu di dalam sangkar sedang melihat keluar tanpa daya dan putus asa dari sisi lain sangkar. Beberapa penggarap Star Bilogat Realem yang bertugas menjaga Big Goblin sedang mendiskusikan acara akbar kompetisi anak dewa. Yang paling sering mereka diskusikan adalah Bai Houlan. Jika saudara laki-laki naik ke alam dewa, dia pasti akan berpartisipasi dalam kompetisi anak dewa. Dibandingkan dengan saudaranya, Bai Houlan dari alam dewa Star Bilogat bukanlah apa-apa. Mata Heiau dipenuhi rasa bangga. Heiau ini adalah Bai Ling. Dari Bai Houlan, Bai Ling teringat kejadian saat pertama kali bertemu Su Fang. Saat itu, dia terluka parah dan diambang kematian, dan Su Fang lah yang menyelamatkannya. Namun, saat memikirkan situasinya saat ini, mata Bai Ling kembali meredup. Di dalam disalam semesta universal, pertempuran berdarah dan kejam sedang terjadi di dunia harta Dharma. Setelah 500 tahun berjuang, hanya ada 2 juta orang jenius yang tersisa di dunia harta Dharma. Kekejaman babak penyisihan kompetisi anak dewa terlihat jelas. Persaingan yang lebih kejam masih akan terjadi. Di dunia harta Dharma, bahkan jika seseorang dapat bertahan sampai akhir, itu tidak ada artinya tanpa hasil apapun. Selanjutnya, setiap kontestan akan membunuh demi hasil di babak penyisihan, dan persaingan akan menjadi lebih tragis. Di darat, di bagian terdalam dari lembah yang dalam di antara 2 gunung yang tinggi. Su Fang duduk bersila di dalam gua, telapak tangannya berbentuk awan api yang membara. Kekuatan api yang mengejutkan membuat gua yang awalnya dingin dan lembab menjadi sangat panas. Batu-batu itu terbakar menjadi merah, dan batu-batu yang berjarak 30 meter darinya bahkan meleleh karena panas yang mengerikan. Di tangan Su Fang, harta Dharma sepanjang satu kaki terkondensasi menjadi istana langit dan bumi dao dalam bentuk pisau terbang. Sebelumnya, Su Fang telah membunuh lebih dari selusin orang jenius yang mengembangkan dao api besar, menelan esensi api dari tubuh dewa mereka, dan mengembangkan awan api ilusi. Selain itu, Su Fang telah mengumpulkan banyak api roh dan benda spiritual jenis api di dunia harta Dharma, dan akhirnya mengolah tangannya menjadi bentuk awan api. Dia bisa menempat tanpa kuali sama sekali. Su Fang belum pernah memalsukan artefak ilahi sebelumnya, tetapi dia telah memahami dao agung penempaan kaisar harta karun surgawi. Dia memperlakukan tubuhnya sendiri sebagai artefak ilahi, dan dia sendiri adalah artefak ilahi yang tiada taranya. Levelnya dalam menempa sudah cukup untuk membimbing seorang ahli menempa seperti Mo Tiamong. Su Fang tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk menempa, jadi dia hanya menempa artefak dewa tingkat rendah, dan itu adalah pisau terbang yang paling sederhana dan praktis. Hasilnya, peluang keberhasilannya sangat tinggi. Selain itu, jauh lebih mudah untuk menempa artefak dewa di dunia harta Dharma pada cakram armilari universal dibandingkan dengan dunia luar, dan waktu yang dibutuhkan juga jauh lebih singkat. Jelas sekali, aturan dunia harta Dharma bias terhadap ahli tempa. Setelah lebih dari selusin kegagalan, Su Fang akan berhasil menempa artefak ilahi pertama dalam hidupnya. Su Fang mengaktifkan awan api ilusi, dan istana langit dan bumi dao dalam bentuk pisau terbang terbakar dengan liar. Kemudian, Su Fang membentuk serangkaian segel tangan. Itu adalah seni pemurnian bintang berkobar dari tiga raja ilahi. Terakhir kali, ketika dia membimbing tiga raja ilahi dalam menempa, Su Fang melihat bahwa segel tangan itu sangat luar biasa, jadi dia langsung meminta salinannya kepada tiga raja ilahi. Pada saat yang sama, Su Fang juga membentuk formasi, yang berubah menjadi segel yang menyatu dengan istana langit dan bumi dao. Saat api menyala dengan liar, istana langit dan bumi dao dalam bentuk pisau terbang benar-benar stabil, dan mengeluarkan percikan api yang menakjubkan. Chi! Mata Su Fang dipenuhi kegembiraan. Dengan teriakan menggelegar, dia mengeluarkan botol giok yang telah dia persiapkan sebelumnya, dan menuangkan semua air spiritual di dalamnya ke pisau terbang. Chi-Chi-Chi! Asap putih memenuhi udara, dan kiungu hamil besar yang samar-samar melayang keluar. Ketika semuanya menghilang, pisau terbang yang memancarkan cahaya tajam melayang di depan Su Fang. Aku akhirnya berhasil memalsukan artefak ilahi. Meskipun itu hanya artefak ilahi tingkat rendah, aku akan menggunakan pisau terbang ini untuk menampilkan ketajaman Su Fang di babak penyisihan turnamen Kamiko Hosino. Su Fang mengaktifkan pisau terbangnya. Cahaya dingin keluar dan dengan gesit mengelilingi pilar batu yang setebal ember air. Batuan yang sekeras besi itu terpotong seperti tahu oleh cahaya pisau yang tajam, dan roboh dengan suara yang keras. Meskipun pisau terbang ini hanyalah artefak ilahi tingkat rendah dan tidak memiliki kekuatan khusus, pisau itu sangat tajam dan gesit. Dengan artefak ilahi ini, kekuatan Su Fang telah meningkat secara signifikan. Jika digabungkan dengan kemampuan ilahi lainnya, Su Fang yakin bahwa dia dapat membunuh seorang tetua yang telah melampaui alam surgawi. Terlebih lagi, Su Fang tidak puas dengan pisau terbang yang satu ini. Dia akan menunggu sampai ilusori firecloud mencapai ketinggian baru sebelum menempa 18 pisau terbang untuk membentuk formasi pisau. Pada saat itu, kekuatannya tidak akan lebih lemah dari artefak ilahi kelas menengah. Sudah waktunya untuk meningkatkan hasil dan kultivasi saya. Su Fang menyingkirkan artefak ilahi pisau terbang dan berjalan keluar gua. Dengan semburan telekinesis ilahi, dia mengaktifkan flaming cloud wings dengan sutra hati ilusori firecloud dan terbang ke langit bersama Su Fang, meninggalkan jejak cahaya yang menyerupai awan yang menyala-nyala. Su Fang tidak perlu sengaja mencari sasarannya. Saat dia muncul di lembah, kecemerlangan yang dikeluarkan oleh belasan bintang di atas kepalanya langsung menarik perhatian para peserta yang sedang mencari targetnya. Mereka semua bergegas. Lebih dari selusin orang jenius menyapu langit dengan kecepatan yang mencengangkan seperti tornado dan tiba di depan Su Fang dalam sekejap. Mo Feng Hua, itu sebenarnya kamu. Di antara selusin orang jenius yang bergegas, salah satunya sebenarnya adalah kenalan Su Fang. Itu adalah tuan muda dunia ilahi Hui Feng, Ye Yang Kong. Di gua Suiyu di reruntuhan kekacauan, Su Fang membunuh jenius dunia ilahi Hui Feng, Ye Yang Kong tidak punya pilihan selain menelan amarahnya karena dia takut akan kekuatan peradangan prasejarah yang mengerikan. Saat itu, dia pernah menyatakan bahwa dia akan menantang Su Fang di kompetisi anak ilahi. Siapa sangka mereka akan benar-benar bertemu di sini? Itu benar-benar dunia yang kecil. Saat ini, budidaya Ye Yang Kong masih berada di puncak alam dewa surgawi surga ke-9. Budidaya yang dia lihat sekarang adalah hasil budidaya 10.000 tahun di dunia artefak. Itu bukanlah kekuatannya yang sebenarnya. Lebih dari 80.000 tahun telah berlalu di dunia luar ketika Su Fang terjebak dalam formasi perubahan besar. Selama periode waktu ini, kekuatan Ye Yang Kong pasti meningkat sedikit. Mungkin saja dia telah menerobos ke alam surgawi. Mo Feng Hua, aku tidak hanya akan menghancurkan tubuh dewamu dan mencuri hasilmu, aku juga akan membunuh dewa yangmu untuk membalaskan dendam Ye Yang. 1934 Di dunia batin cakram universal, tubuh dewa dibentuk oleh aura alam langit dan bumi serta aura kehidupan. Bahkan jika tubuh dewa dibunuh, tubuh dewa tidak akan terpengaruh sama sekali. Sekali roh matahari dihancurkan, itu berarti kematian. Meskipun peraturan penyisihan tidak melarang kontestan membunuh roh matahari kontestan lain, sangat sedikit orang yang akan membunuh roh matahari kontestan lain kecuali mereka yang haus darah. Ye Yang Kong ingin membunuh roh matahari Su Fang. Jelas sekali dia ingin membunuhnya. Segera setelah dia selesai berbicara. Sosok Ye Yang Kong muncul. Sosoknya sesuai dengan hukum jalan agung. Dia seperti angin sepoi-sepoi. Tidak hanya dia cepat, tapi dia juga tidak menentu. Sulit untuk menangkap sosoknya. Para jenius lainnya dari alam angin ilahi tidak berniat untuk bergerak. Sebaliknya, mereka menyebar dan mengepung Su Fang untuk mencegah Su Fang melarikan diri. Di saat yang sama, mereka juga berjaga-jaga terhadap kontestan lain yang bergegas dari segala arah. Menurut mereka, Ye Yang Kong saja sudah cukup untuk menghancurkan Su Fang. Yang lain tidak perlu ikut campur. Su Fang menggunakan Fire Cloud Wings dan Fire Cloud Steps secara bersamaan. Dia bertarung dengan Ye Yang Kong selama lebih dari sepuluh napas, tapi dia masih tidak bisa menyingkirkannya. Setelah menggunakan ilusori Fire Cloud, kecepatan Su Fang cepat dan gesit. Namun, Ye Yang Kong mengembangkan jalur agung angin, yang dikenal karena kecepatannya. Dibandingkan dengan dia, Su Fang tidak bisa mengejar ketinggalan. Mo Feng Hua, pergilah ke neraka. Tangan angin dalam. Ye Yang Kong menyeringai kejam dan meraih Su Fang di udara dengan tangan kanannya. King, 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 King. Seolah-olah ada gua angin besar di tangannya. Ini menghasilkan suara angin yang tajam dan menakutkan dan melepaskan kekuatan hisap yang mengejutkan, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Sosok Su Fang terbang tak terkendali menuju Ye Yang Kong. Dia akan jatuh ke tangan Ye Yang Kong. Kaulah yang pantas mati. Su Fang tiba-tiba mencibir. Dia membuka mulutnya dan memancarkan seberkas cahaya dingin ke arah kepala Ye Yang Kong. Senjata ilahi. Semua pil dan artefak dewa tidak dapat dibawa ke dunia artefak. Bagaimana Anda bisa memiliki artefak dewa? Cahaya ilahi Ye Yang Kong berubah seketika. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Alam Ilahi Hui Feng. Pada saat kritis, dia membuka mulutnya dan meludahkan bila angin, mencoba melepaskan bila terbang Su Fang. Siapa sangka saat Windblade dirilis? Engah. Ye Yang Kong merasakan sakit yang menusuk di antara alisnya. Pertahanan tubuh sucinya telah hancur dan cahaya pedang tajam menembus kepalanya. Ye Yang Kong menatap bayangan pedang terbang di depannya dan berkata dengan tidak percaya, kemampuan berlalunya waktu. Kaulah yang mencuri buah dao purba di reruntuhan purba. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, tubuh dewa Ye Yang Kong mulai runtuh, berubah menjadi energi dan esensi kehidupan. Yang imortal miliknya keluar dari cangkangnya dan secara otomatis dikirim keluar dari dunia harta ajaib oleh kekuatan ilahi disuniversal. Dengan kekuatan roh primordial Su Fang dan sihir roh primordial yang aneh dan kuat dari iblis malam, tidaklah sulit untuk membunuh roh yang milik Ye Yang Kong. Namun, dia tidak melakukannya. Bukan karena dia tidak mau, tapi dia tidak ingin menghabiskan kekuatan roh primordialnya. Tujuannya adalah mendapatkan hasil yang lebih tinggi, bukan membunuh. Desir. 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 Lebih dari selusin jenius dari alam ilahi Hui Feng belum pulih dari keterkejutan atas kematian Ye Yang Kong. Su Fang mengaktifkan senjata ilahi dan menggunakan kemampuan passage of time grid dao pada saat yang bersamaan. Kekuatan waktu yang misterius masih melekat pada pedang terbang itu. Di bawah kekuatan ilahi kekuatan waktu, pedang terbang yang dilihat oleh para jenius dari alam ilahi Hui Feng terjadi beberapa saat yang lalu. Pada saat mereka menggunakan seni dewa untuk membela diri, belati terbang telah mencapai mereka dalam sekejap mata, menembus kepala atau hati mereka. Engah, engah. Dalam waktu kurang dari 10 napas, total 15 orang jenius dari alam ilahi Hui Feng dibunuh oleh Su Fang. Senjata ilahi tingkat rendah bukanlah apa-apa di alam ilahi. Sekarang, di dunia harta karun ajaib, kekuatannya sangat menakutkan jika digabungkan dengan passage of time. Su Fang seperti dewa pembunuh. Lebih dari selusin ahli surgawi dengan mudah dibunuh olehnya. Beberapa peserta yang telah mendengar berita tersebut ingin memanfaatkan situasi tersebut. Namun ketika melihat pemandangan tersebut, mereka begitu ketakutan sehingga berbalik dan pergi. Asteris Hu, asteris. Tubuh dewa para jenius dari alam ilahi Hui Feng runtuh, berubah menjadi energi murni dan energi kehidupan. Mereka bergegas menuju Su Fang, menciptakan angin puyuh kecil. Su Fang merasakan tubuh dewanya menjadi lebih kuat dengan cepat. Kultivasinya juga meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Dia menerobos belenggu puncak alam surgawi ke-7 dan naik ke alam surgawi ke-8. Dia hanya berhenti ketika dia hanya berjarak satu langkah dari alam surgawi ke-9. Membunuh peserta dan menggunakan tubuh dewa mereka untuk meningkatkan kecepatan kultivasi saya. Kecepatan kultivasi saya luar biasa. Su Fang terkejut. Kecepatan-kecepatan kultivasinya terlalu mengejutkan. Itu membuatnya merasa ketakutan. Jika kecepatan kultivasi seperti ini ada di dunia luar, dia akan ketakutan setengah mati. Bintang-bintang di atas para jenius dari alam ilahi Hui Feng, termasuk bintang-bintang yang mereka peroleh dari membunuh peserta lainnya, semuanya bergerak menuju kepala Su Fang. Ada lebih dari 500 bintang berkumpul di atas kepala Su Fang. Itu seperti sebuah galaksi kecil. Melihat banyak peserta yang bergegas dari segala arah, mata Su Fang bersinar dengan cahaya dingin yang tajam. Dia mengaktifkan fireklut wingsnya dan terbang menuju tempat yang paling banyak orangnya. Itu seperti awan api yang menyapu langit. Siapa-siapa-siapa? Kecepatan sayap fireklut, kelincahan langkah fireklut, dan senjata dewa belati terbang dengan kekuatan waktu, Su Fang seperti serigala dalam kawanan domba. Dia melancarkan pembantaian gila-gilaan. Kekuatan Su Fang meningkat pesat. Bintang-bintang di atas kepalanya menjadi semakin padat. Hasil penyisihannya juga melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Di Istana Ibu Kota Ilahi, Suan Lingzi melihat titik cahaya Su Fang bertabrakan dengan titik cahaya lainnya. Kemudian, ia dengan cepat menelan titik cahaya di sekitarnya dan mekar dengan cahaya yang cemerlang. Tangan Suan Lingzi bergetar hebat. Sehelai janggut putih dicabut paksa olehnya. Namun, dia tidak menyadarinya sama sekali. Dia menatap layar cahaya dengan tercengang. Guru Kunsu terkejut sekaligus terkejut. Tiga Raja Ilahi diam-diam berkata, senior akhirnya menunjukkan kekuatannya. Para ahli dari alam ilahi lainnya tertarik. Ada yang terkejut, dan sebagian besar meremehkan. Menurut pendapat mereka, budidaya Mo Fenghua hanya berada di cakrawala kedua alam dewa surgawi. Seberapa besar gelombang yang bisa dia timbulkan di universe this world? Ledakan kali ini hanya sekejap saja. Pada daftar Kamiko Hosino di langit di atas Ibu Kota Ilahi, peringkat Su Fang juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Saat ini, lebih dari separuh babak penyisihan telah berlalu. Peringkat dalam daftar Putra Ilahi pada dasarnya sudah ditetapkan. Terlebih lagi, hasil Su Fang berubah terlalu cepat. Mustahil untuk tidak menarik perhatian orang. Nama Mo Fenghua dengan cepat naik dari bagian bawah daftar Putra Ilahi. Lebih dari dua juta. Setelah dengan cepat menembus angka satu juta, ia tidak berhenti menanjak. Lima ratus ribu, tiga ratus ribu. Saat nama Mo Fenghua muncul di daftar Putra Ilahi, nama itu segera menghilang dan muncul di posisi yang lebih tinggi. Dilihat dari bawah, itu seperti sambaran petir, dengan cepat meliup-liup dalam daftar Putra Ilahi. Di Pulau Jiwa tersembunyi, banyak petinggi sekte Ilahi Kun Su semuanya terkejut dan langsung jatuh ke dalam ekstasi. Aku tahu itu. Fenghua jelas bukan ikan di kolam. Tetua pertama, apa yang aku katakan sebelumnya tidak salah, kan? Yang paling heboh tak lain adalah Ling Xiang Mei. Setiap kali peringkat Su Fang berubah, itu akan membuatnya menangis karena terkejut. Ekspresi tetua pertama yang memiliki alis kuning sangat canggung, tapi dia tidak punya pilihan selain memasang wajah tersenyum. Pada saat yang sama, dia juga memikirkan cara untuk menyelesaikan beberapa dendam antara dia dan Suan Ling Xi. Master pemurnian senjata, kemampuan Ilahi Waktu, kemampuan Ilahi Api, kemampuan Ilahi Bumi. Mo Fenghua sebenarnya memahami begitu banyak teknik yang kuat. Anak ini sangat luar biasa. Jika dia ingin mendapatkan api bumi purba, aku khawatir itu akan memakan waktu yang lama. Beberapa usaha. Perubahan besar pada peringkat Su Fang juga menarik perhatian Cixiao Senjun. Meminjam kekuatan Universal Dis, dia dapat melihat dengan jelas segala sesuatu yang terjadi di dunia Universal Dis. Melihat berbagai metode ampuh yang ditunjukkan Su Fang, alis Cixiao Senjun berkerut dan matanya yang dalam menunjukkan keheranan. Master Realem dari Alam Dewa Bintang Bilou juga memperhatikan Su Fang dan segera mengirim orang untuk menyelidiki latar belakang Su Fang dengan memberikan perhatian khusus. Mo Fenghua, mengapa nama ini begitu familiar? Seseorang berjubah hitam dari organisasi pembunuh Soules melihat daftar Kamiko Hosino dan berkata dengan heran. Orang lain berkata, Siaki Jun sebelumnya memohon kepada bosnya agar mengirimkan ahli untuk membantunya membunuh musuh. Namanya adalah Mo Fenghua. Seseorang yang bisa dibenci oleh Siaki Jun jelas bukan orang biasa. Kakak ketiga, pergilah dan selidiki latar belakang orang ini. Siapa tahu, dia mungkin menjadi target Soules di masa depan. Di bawah perhatian banyak orang, nama Mo Fenghua akhirnya berhenti di sekitar 9.000 tempat dan tidak banyak berubah. Berada di peringkat 9.000 berarti dia memiliki kualifikasi untuk lolos babak penyisihan. Namun, dalam kompetisi tubuh di mana begitu banyak orang jenius berkumpul, peringkat ini bukanlah apa-apa. Apalagi babak penyisihan belum berakhir. Tidak ada yang bisa memprediksi hasil akhirnya. Oleh karena itu, orang-orang secara bertahap kehilangan minat pada Su Fang. Di daftar putra ilahi, nama Bai Houlan masih tercantum di sana. Namun, yang berbeda dari sebelumnya adalah Bai Houlan menghadapi tantangan yang sangat besar. Seorang kontestan bernama Song Jie berasal dari alam ilahi yang tidak diketahui. Seperti kuda hitam yang muncul entah dari mana, dia dengan cepat mencapai posisi kedua. Selain itu, ia menutup jarak dengan Bai Houlan dengan kecepatan yang mencengangkan dan meninggalkan peserta lainnya jauh di belakang. Kemunculan Song Jie tidak hanya membuat khawatir alam dewa Star Bilok, tetapi juga Cik Xiao Senjun. Fu, Sembilan Kebenaran Sembilan Matahari. Setelah seratus tahun pembunuhan gila-gilaan, Su Fang sekali lagi memasuki kondisi hibernasi. Dia masuk jauh ke dalam gua di kedalaman bumi dan memasuki kondisi budidaya. Dalam sekejap mata, 200 tahun telah berlalu. Tinggal kurang dari 200 tahun lagi hingga akhir babak penyisihan. Su Fang, yang sedang duduk bersila di tanah, tiba-tiba membuka matanya. Aura agung keluar dari tubuhnya. Seluruh gua, bahkan pegunungan dan bumi dipengaruhi oleh aura Su Fang. Seolah beresonansi, seluruh tempat bergetar dengan suara keras. Aura Su Fang saat ini tidak hanya agung, tetapi juga membawa aura dao agung bumi. Kultifasinya saat ini tidak lagi berada di alam dewa surgawi, tetapi alam dewa surgawi. 1935 Dewa sejati mengolah tubuh ilahi, tempat tinggal ilahi, dan memadatkan vitalitas ilahi. Dewa alam ilahi berkomunikasi dengan alam melalui roh yang dan kekuatan Dharma. Tempat tinggal ilahi mereka lebih luas dan mendalam, dan vitalitas ilahi mereka lebih kuat. Mereka juga dapat mengaktifkan ki spiritual langit dan bumi, dan menampilkan kekuatan alam. Alam kaisar ilahi adalah tingkat kontak yang lebih dalam dengan asal-usul jalan surga. Mereka memahami prinsip cara hebat, dan kemampuan mereka mengendalikan alam lebih kuat. Di puncak alam kaisar ilahi, mereka dapat mengendalikan dunia ilahi, seperti kaisar dunia ilahi. Alam kaisar ilahi juga dibagi menjadi sembilan tingkat. Mereka yang berada di bawah tingkat ketiga biasanya disebut kaisar ilahi bawah. Lingxiang Mei dan tetua klan Suci Kunsu lainnya berada pada level ini. Mereka yang berasal dari tingkat keempat hingga tingkat keenam disebut kaisar ilahi tengah. Suan Lingxi, pemimpin klan Suci Kunsu, adalah kaisar ilahi tingkat menengah. Mereka yang berada di atas tingkat ketujuh disebut kaisar ilahi atas. Penatua Huang Mei adalah kaisar ilahi tingkat atas di tingkat kedelapan, sementara guru Kunsu berada di puncak tingkat kesembilan. Dia relatif lemah di antara para penguasa dunia kecil. Di dunia universal dis, Su Fang membunuh sejumlah besar peserta dan melahap tubuh mereka. Basis budidayanya terus meningkat, dan dia akhirnya berhasil menembus belenggu alam dewa surgawi dan melangkah ke alam kaisar dewa. Tentu saja, ketika dia meninggalkan dis universal semesta, dia pasti akan kembali ke alam dewa ilahi. Bahkan jika dia bisa mengeluarkan kultifasinya, mustahil baginya untuk mencapai alam kaisar ilahi. Namun terobosan ini juga membawa manfaat besar bagi Su Fang. Baik itu di dunia kecil, dunia besar, atau langit dan bumi, kultifasi seorang praktisi adalah proses terus-menerus berkomunikasi, memahami, dan mengendalikan alam semesta. Su Fang melangkah ke alam kaisar ilahi, yang berarti pemahamannya tentang alam semesta telah mencapai tingkat yang baru. Itu adalah sublimasi dan transformasi dari penampakan alam menjadi esensi. Meskipun dia tidak dapat mengeluarkan kultifasinya dari alam kaisar ilahi, mencapai tingkat yang lebih tinggi terlebih dahulu akan sangat bermanfaat bagi kultifasi Su Fang di masa depan dan peningkatan kekuatannya saat ini. Segel tanpa bentuk yang kacau. Su Fang tiba-tiba membentuk segel. Tanah di bawah kakinya mengeluarkan gaya gravitasi yang megah dan kacau. Medan gravitasi di ruang angkasa menjadi sangat berat di beberapa tempat, sementara tempat lain melepaskan gaya tolak yang kuat, membuatnya menjadi sangat kacau. Ledakan, ledakan. Di bawah pengaruh gravitasi yang kacau dan gaya tolak, beberapa gua dan bebatuan hancur oleh gravitasi, sementara beberapa batu ditembakkan seperti bola meriam oleh gaya tolak. Setelah bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang, seluruh gunung runtuh. Su Fang terbang keluar dari bebatuan yang runtuh. Setelah memasuki alam kaisar ilahi, segel bumi caotik milik Su Fang 10.000 kali lebih kuat daripada saat dia berada di alam abadi sejati dan 100 kali lebih kuat daripada saat dia berada di alam kaisar ilahi. Karena Su Fang telah dengan kuat memahami hukum gravitasi bumi grendau. Kekuatan hukum kosmik adalah kemampuannya mengendalikan alam. Hanya mereka yang menguasai hukum kosmik yang bisa menjadi kaisar. Itulah kekuatan lapisan kaisar ilahi. Di disuniversal, seseorang dapat terus meningkatkan budidayanya dengan mengolah atau membunuh pesaing. Ini adalah akumulasi energi. Namun, pemahaman hukum kosmik adalah pengembangan grendau. Betapapun ajaibnya disuniversal, ia tidak dapat membiarkan dewa meningkatkan penguasaan hukum kosmiknya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, di dunia harta karun ajaib, adalah mungkin untuk meningkatkan kultivasi seseorang dari alam dewa ilahi ke alam kaisar ilahi, tetapi tidak mungkin untuk meningkatkan penguasaan hukum kosmik ke alam kaisar ilahi. Su Fang tidak diragukan lagi adalah seorang bidat. Itu karena dia memiliki caotik divine spark. Caotik divine spark berisi semua grendau di dunia. Entah itu grendau lima elemen, grendau pedang, pedang, ruang, waktu, dan banyak grendau lainnya, bisa dikatakan semuanya inklusif. Penggabungan dengan caotik divine spark memungkinkan Su Fang berkomunikasi dengan kekuatan caotik, mengendalikan semua kekuatan yang lahir dari kekuatan caotik, dan memahami semua hukum grendau. Di disuniversal, seiring dengan peningkatan budidayanya, budidaya alam Su Fang juga meningkat. Wajar baginya untuk memahami semacam hukum kosmik grendau bumi. Ini adalah bakat dan juga semacam takdir. Sulit untuk tidak diyakinkan. Setelah 200 tahun hibernasi, hasil panen Su Fang tidak hanya itu. Dia mengaktifkan ilusori fire cloud. Lengan dan tubuh bagian atasnya berubah menjadi awan api yang membara. Divine flame might mencakup area seluas 100 mil, membentuk domain api yang menakjubkan. Namun, dibandingkan dengan dunia hebat, kondisi awan api ilusi saat ini hanya merupakan kesuksesan kecil. Astaga! 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 18 belati terbang mengelilingi Su Fang, membentuk formasi. Dimanapun belati tajam itu menyapu, goresan samar tertinggal di void. Tinggal kurang dari 200 tahun lagi. Saatnya menuai hasil akhir. Selanjutnya, ayo bunuh sepuasnya. Saat flaming cloud wings mengepak, Su Fang menyapu sejauh 10 ribu mil dalam sekejap. Kekuatan alam kaisar ilahi begitu kuat. Menjelang akhir babak penyisihan, jumlah kontestan berkurang. Tidak mudah menemukan target. Namun, bagi Su Fang, itu tidak sulit sama sekali. Mengaktifkan kemampuan penginderaan dewa alam kaisar ilahi, ditambah dengan teknik penyusutan kehidupan ilahi, ia dengan mudah menangkap posisi kontestan lain. Kemudian, pembantaian berdarah dimulai. Para jenius berjatuhan dalam formasi belati Su Fang satu demi satu. Tubuh dewa mereka menjadi nutrisi bagi Su Fang untuk meningkatkan budidayanya. Bintang-bintang di atas kepala mereka menjadi hasil Su Fang. Peringkat Su Fang di daftar Kamiko Hosino juga meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sepuluh tahun berikutnya, peringkat Su Fang naik dari sembilan ribu menjadi lebih dari lima ribu. Kemudian, dia melesat ke posisi seribu teratas dengan cara yang tak terhentikan. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Kegilaan. Peringkat Su Fang meningkat pesat. Sekte Ilahi Kun Su di langit di atas pulau jiwa tersembunyi juga berada dalam hirup pikuk. Di luar cakram langit universal. Mata Cik Xiao Sen Jun berkilat kaget. Dia memisahkan kesadarannya dan memasuki dunia artefak ilahi untuk memperhatikan setiap gerakan Su Fang. Dia tidak hanya maju ke alam kaisar ilahi, tetapi dia juga menguasai hukum Dao besar bumi. Aura api ilahi dan artefak ilahi miliknya semuanya luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Percikan ilahi miliknya hanyalah peringkat bumi kelas menengah. Bagaimana dia bisa menguasai hukum di alam dewa surgawi? Selain itu, percikan ilahi miliknya berasal dari elemen tanah. Bagaimana dia bisa menguasai aura api ilahi dan kemampuan Dao waktu yang begitu kuat? Bisakah peradangan prasejarah mengubah percikan ilahi seseorang? Mo Fenghua jelas belajar memurnikan dari tiga raja ilahi. Namun, sudah berapa tahun dia menyempurnakannya? Bagaimana dia bisa menyempurnakan artefak ilahi tingkat rendah? Bakat anak ini hampir setara dengan Bai Hou Lan dan Song Jie. Jika bukan karena kultifasinya yang rendah, dia bahkan mungkin akan melampaui kedua jenius itu. Cixiao Senjun terkejut. Di saat yang sama, dia mengerutkan kening. Akan sangat sulit untuk merebut peradangan prasejarah dari Su Fang. Di masa lalu, Cixiao Senjun tidak mengambil tindakan terhadap Su Fang karena dia khawatir tentang tiga raja ilahi. Sekarang, itu semua karena Su Fang. Dengan kekuatan yang ditunjukkannya, seharusnya tidak sulit baginya untuk mencapai seratus besar di final dan menjadi dewa bintang bilau. Begitu dia menjadi putra ilahi, hal itu akan menarik perhatian para petinggi Stellar Field jika mereka ingin menyentuhnya. Ini akan membawa banyak masalah. Mungkinkah, anak ini adalah anak jenius tiada taraf yang dimasukkan oleh Seng Wu Ji dan Mo Tiamong ke dalam Primordial Chaos Golden Roll. Cixiao Senjun tidak bisa menahan keraguannya. Namun, dia dengan cepat menghilangkan gagasan itu. Meskipun bakat Su Fang luar biasa, itu masih jauh dari cukup untuk masuk ke dalam Primordial Chaos Golden Roll. Sepertinya aku harus memikirkan cara untuk merebut peradangan prasejarah di final. Cixiao Senjun menghitung dalam pikirannya. Tidak hanya Cixiao Senjun, tetapi Star Below Realm Lord juga sangat terkejut. Dia segera mengirim seseorang untuk mencari Guru Kun Su dan menanyakan latar belakang Su Fang. Setelah mengetahui bahwa Su Fang telah berubah dari keadaan yang tidak berguna dan menghina menjadi kondisinya saat ini, penguasa alam bintang Bilou sangat terkejut. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas. Orang yang luar biasa seringkali mempunyai masa lalu yang luar biasa. Yang paling mengejutkan Star Below Realm Lord adalah Su Fang benar-benar bisa selamat dari konflik antara orang Ji dan Sansekerta. Bahkan Guru Kun Su tidak begitu paham tentang cerita di dalamnya. Hal ini membuat Star Below Realm Lord merasa bahwa latar belakang Su Fang agak misterius. Kemudian, penguasa alam bintang Bilou meminta Guru Kun Su untuk memberi Suan Lingzi senjata ilahi tingkat tertinggi sebagai hadiah. Meskipun hadiahnya tidak berat, itu datang dari tangan penguasa tertinggi alam bintang Bilou. Hal ini membuat Suan Lingzi begitu bersemangat hingga mulutnya hampir terbuka hingga telinganya. Seluruh tubuhnya melayang, seolah-olah dia sedang terbang ke awan. Para Realm Lord dan tokoh besar dari dunia dan kekuatan kecil lainnya memandang Suan Lingzi dengan iri dan iri. Beberapa orang berinisiatif untuk maju dan berteman dengan Suan Lingzi dan Master Kun Su. Hal ini membuat Guru Kun Su merasa sangat bangga dan gembira. Suan Lingzi, sebaliknya, menjadi lebih berpuas diri. Mo Feng Hua Mo Feng Hua, maniak pembunuh itu ada di sini. Ayo pergi. Di dunia batin disuniversal, reputasi Su Fang dengan cepat menyebar di antara para peserta. Ketenarannya luar biasa, tapi dia tidak bisa dibandingkan dengan Bai Hou Lan dan Song Jie. Posisi Bai Hou Lan sebagai ahli nomor satu tak tergoyahkan. Dan Song Jie bahkan lebih terkenal lagi. Tidak hanya dia kuat, dia juga sangat haus darah. Para peserta yang dibunuh olehnya tidak hanya memiliki tubuh dewa, bahkan roh matahari mereka pun tidak dapat melarikan diri. 1936 Lagu Jie Dia tampak berusia awal 20-an dan terlihat sangat biasa. Dia berpakaian hitam dan memiliki sepasang mata yang dalam yang sepertinya mampu menyerap langit dan bumi. Auranya sangat aneh. Seolah-olah ada lubang hitam besar yang tersembunyi di tubuhnya yang terus-menerus menyerapki spiritual alami langit dan bumi. Bahkan cahaya di sekitarnya diserap olehnya, membuat auranya sangat halus. Pada saat yang sama, ada aura penghancur yang mengerikan di tubuhnya yang memberikan perasaan yang sangat berbahaya pada Su Fang. Seolah-olah orang ini adalah binatang buas yang tiada taranya. Kultifasinya semakin mengejutkan Su Fang. Dia berada di puncak surga ketiga alam Kaisar Ilahi, hanya selangkah lagi dari alam Kaisar Ilahi tingkat menengah. Seorang ahli, orang ini benar-benar ahli, bahkan lebih menakutkan dari Ling Xiang Mei. Saya tidak menyangka orang yang begitu menakutkan akan muncul di kompetisi Putra Ilahi. Namun, semakin kuat seorang ahli sejati, semakin aku bisa mempertajam kekuatanku. Hati Su Fang membara karena keinginan untuk bertarung, dan darahnya mulai mendidih. Song Jie memandang Su Fang dan tiba-tiba menyeringai, seperti binatang buas yang tiba-tiba membuka mulutnya dan memperlihatkan tarinya, apakah kamu ingin menyerahkan diri, atau kamu ingin aku melakukannya sendiri? Su Fang menunjukkan senyuman sinis, apakah ada perbedaan antara keduanya? Ya, memang tidak ada bedanya. Entah kamu menyerahkan diri atau aku melakukannya sendiri, hanya ada satu akibat bagimu. Kematian, tidak hanya tubuh ilahi yang Anda kentalkan dalam cakram universal, tetapi juga roh matahari Anda akan dibunuh oleh saya. Song Jie terkejut, lalu dia tersenyum. Ada tatapan gila di matanya, seolah membunuh adalah sesuatu yang bisa memberinya kesenangan besar. Orang ini mesum yang haus darah. Su Fang membuat keputusan dalam hatinya dan menjadi lebih waspada. Pergi ke neraka. Song Jie berteriak dingin dengan niat membunuh. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan untayan cahaya hitam berputar di mulutnya. Mereka dipenuhi dengan aura mengerikan dari hukum jalan yang bisa melahap segalanya. Mereka melepaskan kekuatan melahap yang mengejutkan. Jubah Su Fang tidak bergerak sama sekali, tetapi kekuatannya dengan cepat dilahap oleh pusaran hitam di mulut Song Jie. Saat ini, Song Jie seperti monster yang membuka mulutnya yang berdarah dan ingin melahap kekuatan Su Fang sepenuhnya. Hukum jalan hebat yang mengerikan. Su Fang sangat terkejut, dan dia tidak ragu-ragu mengaktifkan senjata dewa belati terbang. 18 belati terbang melepaskan cahaya pedang tajam yang menebas Song Jie. Pada saat yang sama, Su Fang juga mengaktifkan awan api ilusi, pembakaran mata surga. Matanya berubah menjadi sepasang mata menyala-nyala yang mengeluarkan nyala api. Saat api menyala, nyala api ilahi yang mengejutkan mungkin menyelimuti Song Jie. Senjata ilahi. Su Fang kaget. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kemampuan ilahi yang begitu kuat dan aneh. Segel tanpa bentuk yang kacau. Su Fang membuat segel tangan yang mempesona, dan kekuatan segel tanpa bentuk caotik meledak. Gravitasi dan gaya tolak-menolak yang mengerikan saling terkait, membentuk medan gravitasi yang kacau. Engah, engah. Su Fang telah memahami hukum, gravitasi, di jalan besar bumi. Meskipun segel tak berbentuk caotik yang dia gunakan tidak sekuat milik Suan Lingzi, kekuatan itu setidaknya 70 hingga 80 persen dari kekuatan segel tak berbentuk caotik. Di bawah kekuatan segel tanpa bentuk caotik, tubuh dewa Song Jie hancur di mana-mana. Darah muncrat, dan tubuhnya bergoyang, tidak mampu mempertahankan penerbangan. Ledakan. Song Jie membuka mulutnya dan meludahkan Suan Guang Hitam. Itu menyapu seperti gelombang, membawa aura destruktif yang mengejutkan. Kemana pun ia pergi, medan gravitasi yang kacau itu langsung hancur. Kekuatan ilahi Song Jie ini sangat kuat dan aneh. Itu benar-benar menelan kekuatan dan kekuatan suci Sufang, dan kemudian melepaskannya. Kekuatan ilahi ini sangat mirip dengan kekuatan ilahi reinkarnasi Sufang. Perbedaannya adalah kekuatan ilahi reinkarnasi Sufang memantulkan serangan musuh, sedangkan kekuatan suci Song Jie menelan dan kemudian berubah menjadi kekuatan penghancur yang kuat. Menelan dan menghancurkan? Inilah cara hebat yang dikembangkan Song Jie, cara menelan dan menghancurkan. Kekuatan ilahi reinkarnasi. Ada yang tidak beres. Teknik reinkarnasi dunia bawah, segel reinkarnasi empat musim. Cahaya ilahi Sufang berubah seketika. Dia tidak bisa mengelak tepat waktu. Saat tubuh dewanya tersapu oleh Suan Guang Hitam, kesadaran dewanya meledak, dan teknik reinkarnasi dunia bawah diaktifkan. Gelombang kekuatan ilahi reinkarnasi dilepaskan, seperti sungai yang bergelombang, bertabrakan dengan kekuatan ilahi penghancur Song Jie. Ledakan, 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 ledakan. Sufang terlempar ribuan kaki jauhnya seolah-olah dia dilanda badai laut. Suan Guang Hitam di tubuhnya mendesis dan merusak tubuh dan kekuatan sucinya. Sufang mendesak seluruh kekuatannya untuk melemahkan kekuatan penghancur yang mengerikan dari Suan Guang Hitam. Ketika Suan Guang Hitam benar-benar lelah, tubuh dewanya juga penuh dengan luka. Beberapa bagian tubuhnya tidak memiliki daging, dan tulang putihnya terlihat. Sebelumnya, Sufang diburu, dan dia menghabiskan banyak energi. Lukanya belum sembuh. Sekarang dia diserang oleh Song Jie lagi, dia berada dalam kondisi terluka parah. Melihat Song Jie, Sufang tertegun sejenak. Lalu, dia terkejut. Song Jie juga terpengaruh oleh kekuatan ilahi reinkarnasi Sufang. Lapisan kidarah menyembur keluar dari tubuhnya, membentuk lapisan kabut darah. Lapisan kulit dan daging di permukaan tubuh dewanya runtuh. Menggunakan teknik reinkarnasi dunia bawah di alam kaisar dewa bisa langsung menelan kidarah dewa sejati. Sufang terkejut. Mo Feng Hua, kamu telah menguasai kemampuan ilahi yang jahat. Song Jie juga kaget. Pada saat itu, dia merasa tubuh sucinya akan hancur. Dia buru-buru menyedot kidarah yang keluar dari tubuhnya kembali ke tubuhnya. Namun, wajahnya jelas menjadi pucat, dan auranya juga melemah. Jelas sekali bahwa dia telah kehilangan banyak kidarah. Sufang hendak melangkah maju dan terus melawan Song Jie ketika cahaya ilahi tiba-tiba berubah. Song Jie, kamu sebenarnya terluka oleh seekor semut. Kamu benar-benar mengecewakan tuan muda ini. Sesosok keluar dari kehampaan dan menatap Song Jie. Ada sedikit nada kecewa dalam suaranya. Orang ini berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dia tinggi dan tampan, dan dia memiliki sepasang mata biru laut. Auranya kosong, tapi juga memberi orang perasaan luas yang tak terbatas. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kultivasi orang ini telah mencapai alam surga keempat dari alam kaisar dewa. Dia sebenarnya adalah kaisar dewa tingkat menengah. Song Jie mengangkat alisnya, dan matanya berubah serius. Bai Hou Lan. Mendengar nama ini, Su Fang pun kaget. Itu karena nama ini terlalu terkenal di alam dewa Star Below. Song Jie tidak lagi memperhatikan Su Fang. Dia memandang Bai Hou Lan, dan matanya menyala-nyala karena niat membunuh dan kejam. Bai Hou Lan, lawan aku. Aku akan menggunakan hidupmu untuk menyelesaikan dao besar pelahap dan penghancuranku, dan memenuhi reputasiku. Bunuh tuan muda ini. Kamu tidak layak. Awalnya saya berpikir bahwa Anda adalah seorang ahli yang layak untuk tuan muda ini, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda bahkan tidak dapat menangani seekor semut. Sebaliknya, kamu disakiti olehnya. Paling-paling, Anda hanya memenuhi syarat untuk melawan tuan muda ini. Bai Hou Lan menggelengkan kepalanya, nada suaranya penuh dengan penghinaan, dan dia sangat kecewa pada Song Jie. Adapun Su Fang, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk diperhatikan. Entah itu Song Jie atau Bai Hou Lan, tak satupun dari mereka yang bisa aku lawan saat ini. Ayo pergi. Su Fang tahu bahwa jarak antara dia dan keduanya terlalu besar, dan dia saat ini terluka parah. Dia mengaktifkan firek lutwing semiliknya tanpa ragu-ragu dan terbang ke kejauhan. Apakah tuan muda ini mengizinkanmu pergi? Bai Hou Lan menyerang dengan segel, dan kemudian gelombang gemuruh ombak terdengar saat untayan kekuatan ilahi turun dengan keras dan menyelimuti area seluas lima kilometer di sekitar Su Fang. Su Fang merasa seolah-olah berada dalam gelombang pasang, padahal dia adalah perahu kecil yang hanyut mengikuti ombak. Gelombang besar menyapu dan menghantamnya lapis demi lapis, gelombang demi gelombang, dan gelombang itu tidak ada habisnya, dan tidak akan berhenti sampai hancur dan melahapnya. Bai Hou Lan yang mendominasi. Aku, Su Fang, akan mengingat permusuhan hari ini. Pesawat ulang alik matahari dan bulan, panah waktu. Su Fang meraung marah di dalam hatinya saat dia mengeksekusi kemampuan ilahi Grandao Waktu. Panah Waktu. Energi waktu berubah menjadi yin dan yang ki hitam dan putih yang terkondensasi menjadi panah waktu, dan memancarkan kekuatan ilahi yang misterius dan sangat mengejutkan berupa pemusnahan ruang dan waktu. Di bawah kekuatan waktu yang ilahi, laut bisa mengering, dan langit serta bumi tidak bisa abadi. Meskipun kemampuan ilahi Bai Hou Lan sangat hebat, ia tidak mampu menahan berlalunya waktu. Merasa. Panah waktu merobek lubang besar di belenggu sekitarnya, dan Su Fang memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri dari area yang ditutupi oleh kekuatan ilahi Bai Hou Lan. Setelah mengeksekusi Arrow of Time, penampilan Su Fang berubah menjadi penampilan anak berusia 14 atau 15 tahun. Tampaknya tidak banyak berubah, namun dia benar-benar kehilangan banyak vitalitas, dan itu tidak ada bedanya dengan menambahkan penghinaan pada kondisi luka parahnya. Su Fang tidak mau repot-repot memperhatikan luka-lukanya saat dia menggunakan ilusori vireklut dengan seluruh kekuatannya, dan itu seperti cahaya menyala yang melintas di langit dan berjarak 5.000 km dalam sekejap mata. Bai Hou Lan, bukankah kamu mengejek Mo Feng Hua sebagai seekor semut? Mengapa salah satu dari sepuluh tuan muda Starfield yang bermartabat bahkan tidak bisa melakukan apapun terhadap seekor semut? Song Jie memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejek dan mengejek. Saya tidak pernah menyangka bahwa tuan muda ini benar-benar salah menilai. Semut ini sebenarnya memiliki kemampuan ilahi grandao waktu yang begitu hebat. Bai Hou Lan mengungkapkan ekspresi terkejut, lalu dia tersenyum acuh-ta'acuh dan tidak menganggap serius Su Fang. Saat ini kamu sedang terluka, dan tuan muda ini tidak akan mengambil keuntungan darimu. Setelah kamu pulih ke kondisi puncakmu, kamu dapat menantang tuan muda ini kapan saja, kata Bai Hou Lan acuh-ta'acuh. Song Jie berkata dengan dingin, aku tak sabar untuk bertarung denganmu. Sebaiknya kamu tidak terlalu mengecewakan tuan muda ini. Bai Hou Lan mengambil satu langkah ke depan, dan seperti gelombang yang menyatu dengan lautan luas, dia langsung menghilang tanpa jejak. Asteris hah, asteris. Awan yang menyala-nyala melintas dan tiba-tiba berhenti di atas Gurun Tandus. Awan yang menyala-nyala bergulung dan berkontraksi, dan sosok Su Fang terungkap, lalu dia perlahan mendarat di Gurun Tandus. Berdengung. 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 Saat dia hendak menemukan tempat untuk menyerap energi spiritual alami dan energi kehidupan langit dan bumi untuk pulih dari luka-lukanya, ke arah langit yang jauh. Lebih dari seratus kontestan dari kekuatan tak dikenal mengejar Su Fang tanpa henti setelah melihat dia terluka. Su Fang tidak menyangka mereka akan tetap mengejarnya bahkan setelah melarikan diri ke tempat ini. Karena tidak ada cara untuk melarikan diri, maka tidak perlu melarikan diri. 1937. Setelah tiga napas waktu, lebih dari seratus peserta menyerang Su Fang seperti awan gelap. Berdengung. 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 Su Fang, yang sedang duduk bersila di Gurun, tiba-tiba mengangkat alisnya. Ternyata ada aura familiar di antara para pengejar ini yang menyebabkan rune takdir dari seni menyusut kehidupan takdir surgawi meledak di roh yang miliknya. Su Fang sangat akrab dengan aura ini. Siaki Jun. Su Fang sudah lama mengetahui bahwa Siaki Jun juga berpartisipasi dalam kompetisi Kamiko Hosino ini. Namun, dia tidak menyangka Siaki Jun akan muncul saat ini dan berbaur dengan peserta lainnya. Jelas sekali, Siaki Jun memanfaatkan situasi ini untuk membunuh Su Fang. Bunuh Mo Fenghua dan bagi poinnya. Lebih dari seratus pengejar langsung menyerbu seperti sekawanan serigala lapar ingin memakan Su Fang. Wuz! Deus! Suara mendesing. Sekelompok peserta lain datang setelah mendengar berita tersebut. Semua peserta ini berasal dari kamar dagang Tong Bao dan orang yang memimpin mereka adalah Jiang Bao Zen. Siapa yang menyangka bahwa Mo Fenghua adalah orang yang mencuri pohon dao yang sangat sunyi dan buah dao di reruntuhan yang sunyi besar? Bahkan tuan muda ini pun tertipu dan mencoba berteman dengannya. Huff! Mo Fenghua, beraninya kamu mencuri harta tuan muda ini. Tuan muda ini akan menghancurkan jiwamu. Dari kemampuan ilahi yang dieksekusi Su Fang, Jiang Bao Zen menyimpulkan bahwa Su Fang adalah orang yang merebut pohon dao dan buah dao di jurang istana surgawi saat dia berlatih di reruntuhan purba dan dia mau tidak mau menjadi terkejut dan sangat marah. Namun, dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia menunggu kesempatan di kejauhan. Ledakan! Ledakan! Kemampuan ilahi meledak dengan energi yang mengejutkan, menghancurkan Su Fang yang sedang duduk bersila di padang pasir. Kawas selebar seratus mil muncul di tanah. Mo Fenghua dibunuh dengan mudah. Semua orang kaget dan tercengang. Seorang kaisar dewa tiba-tiba berteriak, semuanya, berhati-hatilah. Ini adalah waktu kemampuan ilahi dao yang hebat. Yang terbunuh adalah sosok yang dia tinggalkan di sana beberapa saat yang lalu. Sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang. Suara dingin Su Fang tiba-tiba terdengar dari kerumunan, diikuti dengan ledakan kekuatan suci dari segel tak berbentuk Kun Luo. Medan gravitasi yang kacau membuat orang membungkuk ke depan dan ke belakang. Lebih dari sepuluh jenius yang lebih lemah tubuh dewa mereka dihancurkan secara langsung. Saat semua orang panik, Su Fang sekali lagi melepaskan kekuatan ilahi reinkarnasi. Karena lukanya yang parah, kekuatan ilahi reinkarnasi hanya dapat mencakup area seluas 300 meter. Engah, engah. Tubuh dewa para jenius yang dibunuh oleh segel tak berbentuk bumi caotik telah berubah menjadi energi dan esensi kehidupan. Aura dewa reinkarnasi menyapu dan menyerap tubuh Su Fang. Yang lain juga dengan gila-gilaan membocorkan kidarah mereka, melonjak menuju Su Fang. Setelah menyerap begitu banyak energi dan esensi kehidupan, basis budidaya dan kekuatan hidup Su Fang segera pulih 30 hingga 40 persen. Saat itulah kerumunan bereaksi, dan mereka mulai menyerang Su Fang dengan marah. Fiu! Su Fang mengaktifkan Flaming Cloud Wings dan Flaming Cloud Steps miliknya. Tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan waktu yang misterius saat dia langsung menyerbu ke tempat yang paling banyak orangnya. Ledakan, ledakan, gambaran Su Fang yang dilihat orang adalah gambar yang ditinggalkan Su Fang beberapa saat yang lalu. Su Fang memanfaatkan beberapa saat ini untuk melancarkan pembantaian besar-besaran di tengah kerumunan. Su Fang secara khusus menargetkan peserta realem Dewa Surgawi, dengan sengaja menghindari beberapa ahli realem Dewa Kaisar. Di bawah kekuatan ilahi reinkarnasi dunia bawah, tubuh dewa-dewa alam Surgawi tiba-tiba runtuh, berubah menjadi energi dan kekuatan hidup yang diserap secara gila-gilaan oleh Su Fang. Setelah membunuh lebih dari 20 peserta alam Dewa Surgawi, basis budidaya dan kekuatan hidup Su Fang telah pulih 70 hingga 80 persen. Kekuatannya juga terus meningkat, dan pembunuhannya menjadi semakin heboh. Dia sebenarnya bisa langsung melahap tubuh Dewa kita. Dia sebenarnya bisa langsung melahap tubuh Dewa kita sebelum dia dibunuh. Ini jelas merupakan teknik yang jahat. Mo Feng Hua sebenarnya adalah seorang kultifator jahat. Kekuatan mengerikan dari teknik reinkarnasi dunia bawah membuat semua orang gemetar ketakutan. Mereka mengira Su Fang menggunakan semacam teknik jahat. Mengapa kamu panik? Tidak peduli teknik jahat macam apa yang dia miliki, basis budidayanya hanya berada di langit pertama alam Kaisar Ilahi. Dengan begitu banyak dari kita, tidak bisakah kita membunuhnya? Bentuk formasi? Jangan beri dia kesempatan untuk memanfaatkan kita. Di bawah komando beberapa ahli alam Kaisar Dewa, para jenius menjadi tenang dari kepanikan awal dan membentuk formasi, mengelilingi Su Fang. Mereka bergabung untuk mengaktifkan kekuatan formasi dan menyerang Su Fang dengan ganas. Kamu ingin membunuhku, Su Fang? Bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan? Mata Su Fang berkilat kejam. Dia menggunakan kekuatan ilahi miliknya, langkah riak bumi. Meminjam kekuatan bumi, dia membawa aura agung dan bergegas menuju ahli alam langit pertama Kaisar Ilahi. Ledakan, 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 selusin serangan menimpa tubuh Su Fang. Su Fang memuntahkan darah dan tubuhnya hancur lapis demi lapis. Namun, dia tetap bergegas menuju orang itu terlepas dari konsekuensinya. Kamu mendekati kematian. Kaisar Ilahi mencibir dan melepaskan pedang ki yang tajam. Esensi pedang yang halus terkondensasi menjadi pedang terbang. Pedang itu membawa aura prinsip pedang dan melesat ke arah jantung Su Fang. Desir. Su Fang bersandar ke satu sisi untuk menghindari jantungnya. Dia membiarkan pedang terbang menembus dadanya saat dia bergegas menuju ahli realam Kaisar Ilahi. Melihat kekejaman di mata Su Fang dan darah muncrat dari dadanya, jantung ahli alam Kaisar Ilahi berdebar kencang. Mati. Setelah Su Fang membuat segel tangan, kekuatan segel caotikun membentuk kekuatan yang menjijikan. Tiba-tiba meledak di belakang ahli alam Kaisar Ilahi, memaksanya bergegas menuju Su Fang. Orang ini memang ahli. Dia tidak bingung menghadapi bahaya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya pedang. Pada saat ini, mata Su Fang tiba-tiba terbakar dan cahaya pedang jatuh ke mata ahli alam Kaisar Ilahi. Meskipun maksud pedang yang dikeluarkan oleh ahli alam Kaisar Ilahi itu cepat, bagaimana mungkin itu bisa lebih cepat daripada cahaya pedang? Dia hanya melihat kilatan api, dan matanya langsung terbakar oleh kekuatan api suci Su Fang. Dengan ledakan, matanya terbakar, menyebabkan dia melolong kesakitan. Pada saat ini, Su Fang melayangkan pukulan. Dia memadatkan kekuatan kiasal ilahi dan tubuh ilahi. Itu bukanlah pukulan yang bagus tapi sangat kuat. Kekuatan ahli alam Kaisar Ilahi berada di langit pertama alam Kaisar Ilahi. Tubuh ilahinya sangat kuat. Kepalanya mengeluarkan suara tumpul tapi tidak pecah. Namun, bagian dalam kepalanya hancur oleh kekuatan Su Fang. Seorang Kaisar Ilahi telah jatuh begitu saja. Tubuh ilahinya runtuh dan berubah menjadi energi murni dan esensi kehidupan yang diserap oleh Su Fang. Ledakan. Su Fang merasa seperti ada gunung berapi yang meletus di tubuhnya. Tingkat kultivasinya melonjak, mencapai puncak langit pertama alam Kaisar Ilahi. Energi yang dikonsumsi dan kidarahnya tidak hanya dipulihkan, tetapi juga meningkat tiga kali lipat. Aura Su Fang melonjak saat dia berbalik dan menyerang para kontestan di sekitarnya. Kekuatan luar biasa yang dia tunjukkan, serta kegigihan dan kekejamannya, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Mereka terus mundur, menyebabkan formasi runtuh sepenuhnya. Monster ini menjadi sangat kuat. Jiang Bao Zhen sangat ketakutan. Dia segera melepaskan gagasan mencari masalah dengan Su Fang. Seperti seekor harimau ganas yang menyembeli kawanan domba, Su Fang kembali melancarkan gelombang pembantaian yang heboh. Ledakan. Setelah membunuh lebih dari tiga puluh kontestan alam Kaisar Ilahi, tingkat kultivasi Su Fang telah mencapai puncak langit pertama alam Kaisar Ilahi. Dia telah mencapai ketinggian baru. Langit kedua alam Kaisar Ilahi. Di dunia disuniversal, tidak ada kesengsaraan Ilahi, tidak ada kalpaki, tidak ada api kalpa. Tiba-tiba, sebelum aura Su Fang stabil di langit kedua alam Kaisar Ilahi, sebuah suara menggelegar terdengar, Mo Feng Hua, kamu pantas mendapatkan ini. Ternyata Siaki Jun yang selama ini bersembunyi di tengah kerumunan tidak bisa menahan diri lagi. Dia menyerang Su Fang dari belakang. Wajah tampan Siaki Jun tampak garang. Api kegilaan berkobar di matanya. Dia sangat membenci Su Fang sehingga dia ingin melampiaskannya saat ini. Dia dengan cepat membentuk segel. Pertama, aura Ilahi yang agung dan berat menyelimuti Su Fang. Kemudian, kekosongan itu tiba-tiba bergetar. Rasanya seperti ada gempa bumi yang tiba-tiba. Debu, udara, dan segala jenis zat serta ki spiritual yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang langsung tereduksi menjadi partikel terkecil di bawah kekuatan guncangan. Bahkan kehampaan pun terguncang hingga beriak seperti permukaan danau. Siaki Jun juga mengembangkan jalan bumi. Dia telah menguasai salah satu cara bumi, gempa bumi. Dia telah mencapai alam Kaisar Ilahi ketika dia berada di Sekte Suci Kun Su. Setelah sekian lama membunuh di dunia disuniversal, tingkat kultifasinya telah mencapai langit kedua alam Kaisar Ilahi. Kekuatannya cukup mengesankan. Engah, engah, engah. Tubuh Ilahi Su Fang hancur selapis demi selapis. Daging, tulang, dan organ tubuhnya hancur dan berubah menjadi darah. Mo Feng Hua, aku, Siaki Jun, telah menjadi anjing tunawisma dari Sekte Suci Kun Su. Itu semua karena kamu. Kamu tidak mengharapkan balasan hari ini, kan? Hahaha, aku tidak hanya akan membunuh tubuh ilahimu, tapi aku juga akan menghapus roh mataharimu. Aku tidak akan melepaskan kakekmu, Suan Ling Si. Aku akan membuat semua orang yang berhubungan denganmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Siaki Jun tertawa terbahak-bahak, seolah dia telah membalas dendam dan sangat bahagia. 1938 Ledakan, 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 Siaki Jun mengedarkan zat ilahi miliknya untuk menahan pembakaran awan api. Awan api ilusi Sufang terbentuk dari perpaduan energi kontestan dao besar api, serta benda spiritual tipe api dan api spiritual di dunia harta Dharma. Itu jauh lebih tidak mendominasi daripada sembilan api ilahi dan langsung diledakan oleh esensi ilahi Siaki Jun. Namun, tubuh Siaki Jun juga dipenuhi luka akibat luka bakar. Suara mendesing. Awan api menyusut dan berubah menjadi sosok manusia yang terbakar. Akhirnya, ia terkondensasi kembali ke kondisi fisiknya. Jadi kamu memiliki kemampuan dewa api yang sangat kuat. Itu pasti kemampuan yang diberikan kepadamu oleh peradangan prasejarah. Benar-benar penuh kebencian. Api bumi purba awalnya adalah keberuntunganku, Siaki Jun, namun telah direnggut oleh tipuanmu. Saya tidak hanya akan menghancurkan tubuh ilahi dan roh yang Anda, tetapi saya juga akan menghilangkan peradangan prasejarah Anda dan mengambil kembali kekayaan saya. Siaki Jun mengertakan gigi dan melepaskan kemampuan ilahinya lagi. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Sufang menyatukan kedua telapak tangannya lalu tiba-tiba memisahkannya. Panah waktu yang dibentuk oleh ki hitam dan putih melesat ke arah Siaki Jun dengan kekuatan waktu yang misterius dan kuat. Engah. Kedua kekuatan suci itu bertabrakan dan menghasilkan suara yang teredam. Panah waktu runtuh, namun berubah menjadi kekuatan mengerikan yang dapat memusnahkan ruang dan waktu. Itu tidak terhalang oleh kekuatan ilahi Siaki Jun dan menyelimuti dirinya. Dao Agung Waktu Rakyat Ji Bagaimana orang Ji bisa memberikan kemampuan ilahi yang begitu tinggi kepada Anda? Tubuh Dewa Siaki Jun dengan cepat layu di bawah pengaruh waktu berubah menjadi abu lapis demi lapis seperti pohon layu. Reaksi Siaki Jun tidak lambat. Sebelum tubuh ilahinya dihancurkan, roh yang keluar dari tubuhnya. Namun, kekuatan waktu masih menyelimuti roh yang miliknya, menyebabkan roh yang miliknya menua dengan cepat seperti tubuh dewanya. Untungnya, Disuniversal melepaskan kekuatan ilahi pada waktunya untuk menghapus kekuatan waktu. Roh yang milik Siaki Jun juga diteleportasi keluar dari dunia batin artefak ilahi. Baru setelah itu, dia lolos dari nasib yang spiritnya yang dihancurkan. Sufang juga terpengaruh oleh kemampuan Dewa tipe bumi Siaki Jun. Tubuh ilahinya terguncang dengan keras dan hancur di mana-mana. Dia memuntahkan setegup darah dengan organ yang rusak. Tidak ada di antara kalian yang bisa lolos dari nasib ditindas olehku. Sufang memandang kontestan lainnya dengan mata dingin. Api muncul di bawah kakinya saat dia menyerbu kerumunan. Ledakan, ledakan. Sufang seperti Dewa Kematian, membiarkan serangan mendarat di tubuhnya. Aura sale dari reinkarnasi musim semi kuning menyapu seluruh medan perang, menghancurkan tubuh para Dewa Surgawi. Darah dan ki mereka dihisap hingga kering oleh Sufang. Beberapa kaisar Dewa Jenius juga kehilangan darah dan ki mereka, merembes keluar dari tubuh mereka dan diserap oleh Sufang. Saat pertempuran berlangsung, Sufang menjadi semakin berani, sementara kontestan lainnya terintimidasi oleh metode kejam Sufang serta kemampuan ilahi yang aneh dan jahat. Awalnya, mereka mengejar Sufang, namun kini, mereka dikejar oleh Sufang. Setelah melahap tubuh lebih dari 30 Dewa Surgawi, Aura Sufang kembali melejit. Dia dengan cepat menerobos puncak alam kaisar Dewa Surgawi ke-2 dan mencapai alam kaisar Dewa Surgawi ke-3. Kaisar Dewa tingkat rendah lapisan Surgawi ke-3 dapat dianggap ahli di seluruh alam Dewa Langit Bintang. Belum lagi Sufang tidak hanya memiliki budidaya kaisar Dewa lapisan Surgawi ke-3, tetapi juga memiliki kemampuan dan metode ilahi yang sangat kuat. Kemana pun dia pergi, dia tidak dapat dihentikan, tidak dapat dihentikan, dan tidak dapat dihentikan. Ledakan. Ahli kaisar Dewa lainnya yang darah dan kinya dimakan oleh Sufang. Kemudian, dia jatuh ke dalam medan gravitasi kacau yang dilepaskan oleh segel tak berbentuk bumi caotik milik Sufang. Kekuatan gravitasi dan tolakan yang mengerikan memutar tubuhnya menjadi dua bagian, membunuhnya di tempat. Saat ini, mangsa yang dikejar semua orang telah berubah menjadi predator. Lebih dari seratus orang jenius yang datang untuk membunuh Sufang dibunuh oleh Sufang, dan sisanya mulai melarikan diri dengan liar. Sufang meraum marah dan menggunakan flaming cloud wings miliknya untuk mengejar kontestan lainnya. Mo Fenghua, jika memungkinkan untuk melepaskan orang, seseorang harus mengampuni mereka. Apakah kamu tidak takut membalas dendam dengan membunuh mereka semua? Seorang ahli kaisar Dewa ditangkap oleh Sufang dan tidak punya tempat untuk lari. Dia berteriak dengan marah. Uff! Mata ahli ini pertama kali dibakar oleh mata surga terbakar milik Sufang. Kemudian, Sufang menggunakan flaming cloud steps dan meninju kepalanya hingga menjadi bubur. Di dunia luar, Sufang bisa berubah menjadi lautan darah dan melahap sebuah sekte, mengubah jutaan petani menjadi genangan darah. Bagaimana dia bisa berhati lembut? Terlebih lagi, Sufang selalu kejam saat menghadapi musuh yang mengejarnya. Setelah melahap energi dan kehidupan ahli ini, aura Sufang bangkit kembali. Kultifasinya mencapai puncak alam Kaisar Dewa Surgawi ketiga, dan dia merasa bisa mengendalikan langit dan bumi. Namun, Sufang merasa bahwa di dunia disuniversal, dengan kekuatannya, inilah batasnya. Akan sulit baginya untuk melangkah lebih jauh. Menatap bima sakti yang luas di atas kepalanya, Sufang tersenyum percaya diri. Saya mendapat cukup poin di kompetisi pendahuluan ini. Tidak ada gunanya membunuh lebih banyak kontestan. Saya masih punya waktu untuk memahami Dharma. Mustahil untuk mengeluarkan semua ahli realem Kaisar Dewa Surgawi ketiga di dunia disuniversal, tetapi Dharma yang mereka pahami adalah nyata. Sufang tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Jiang Bao Zen Melihat Jiang Bao Zen, yang sedang menonton dari jauh, Sufang terbang mendekat. Para ahli kamar dagang Tong Bao di sekitar Jiang Bao Zen semuanya berjaga-jaga. Mereka melindungi Jiang Bao Zen di tengah. Kekuatan Sufang yang menakutkan, rasa ilahi, dan metode yang sangat kejam telah benar-benar membuat mereka takut. Tuan Muda Jiang, saya yakin Anda baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Sufang mengungkapkan senyuman tipis. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kakakmu juga baik-baik saja. Jiang Bao Zen sangat ketakutan hingga dia menjadi tidak koheren. Dia akhirnya menjulurkan lidahnya dan menangkupkan tinjunya. Saya mendengar bahwa saudaramu dikejar oleh banyak orang jenius. Saya secara khusus datang untuk membantu. Saya tidak menyangka saudaramu begitu perkasa. Dengan lambayan tangan Anda, Anda mengubah musuh yang kuat menjadi abu. Saya sangat mengagumi Anda banyak. Sufang tersenyum. Saya pikir Tuan Muda Jiang ada di sini untuk meminta pohon dao purba dan buah dao purba. Aku tidak akan berani. Pohon dao purba dan buah dao adalah kekayaan saudaramu. Beraninya aku mengingini mereka dengan gegabuh. Jiang Bao Zen tersenyum pahit di dalam hatinya, tapi mulutnya sangat sopan. Sejak saudara Jiang berkata demikian, saya merasa lega. Karena itu masalahnya, aku akan pergi. Sufang tersenyum malu dan mendesak sayap awan api untuk terbang ke kejauhan. Jiang Bao Zen menyeka keringat dingin di wajahnya dan menatap sosok Sufang yang pergi dengan ketakutan dan kekaguman di matanya. Sufang secara acak menemukan sebuah gunung dan duduk bersilah di atasnya untuk bercocok tanam. Dengan budidayanya di puncak alam kaisar ilahi, ia memahami hukum bumi, api, dan waktu. Setelah itu, tidak ada kontestan lain yang datang. Banyak orang melihat Bima Sakti melayang di atas kepala Sufang dari jauh dan segera mengambil jalan memutar. Bai Hou Lan dan Song Jie juga tidak datang. Tidak ada yang tahu apakah itu karena mereka meremehkan atau karena mereka sedang mempersiapkan pertarungan antara keduanya. Apa yang Sufang tidak ketahui adalah bahwa penampilannya di disuniversal telah menimbulkan sensasi besar di luar dunia harta karun ajaib. Didaftar Kamiko Hosino, peringkat Sufang awalnya sekitar 500. Setelah membunuh Siaki Jun dan banyak kontestan lainnya, termasuk tiga ahli alam kaisar ilahi, peringkat Sufang melonjak lagi. Dia berhasil mencapai posisi seratus besar dan akhirnya berhenti di posisi ke-tiga puluh tujuh. Kamiko Hosino memiliki puluhan ribu kontestan dan masing-masing dari mereka adalah seorang jenius di antara para jenius. Kultivasi Sufang hanya berada di surga kedua alam dewa surgawi. Seberapa luar biasa bakat dan kekuatannya untuk mencapai peringkat setinggi itu. Ada lebih dari tiga puluh orang jenius yang berperingkat sebelum Sufang. Namun, nama Mo Feng Hua begitu gemilang hingga membayangi semua jenius lainnya kecuali Bai Hou Lan dan Song Jie. Sufang adalah yang termuda di antara semua kontestan dan waktu kultivasinya juga paling singkat. Namun, ia memperoleh hasil yang luar biasa. Bakatnya sudah melampaui ayahnya, Mo Chang Tian. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi Kamiko Hosino, pencapaiannya di masa depan kemungkinan besar akan mencapai puncak penguasa sektor dari sebuah domain besar dan menarik perhatian semua ahli. Cik Xiao Senjun memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan semua informasi terkait Sufang. Hasilnya membuat para ahli Starfield merasa terkejut. Adapun Suan Lingzi dan Master Kun Su, mereka menjadi sasaran niat baik dari berbagai domain dan kekuatan kecil. Dua orang yang sebelumnya diabaikan sekarang berada pada posisi yang sama dengan banyak pukulan besar. Namun, Suan Lingzi juga sangat khawatir. Bakat Feng Hua sangat luar biasa. Sekarang kita hampir dapat menyimpulkan bahwa dia adalah reinkarnasi dari seorang ahli yang tiada taranya. Apakah dia masih cucuku? Raja Ilahi Ketiga dapat melihat kekhawatiran Suan Lingzi, jadi dia mengirimkan roh primordialnya kepadanya. Saudara Suan Lingzi, rekan Daoismo menghargai persahabatan. Tidak peduli sosok perkasa mana yang bereinkarnasi, dia tetaplah cucumu. Mengapa kamu khawatir? Suan Lingzi tersenyum pahit dan tidak berkata apa-apa lagi. Di langit di atas pulau jiwa tersembunyi, Ling Xiang Mei dan petinggi lain dari Sekte Ilahi Kun Su telah benar-benar jatuh ke dalam kegilaan. Ling Xiang Mei sangat gembira dan agak berpuas diri. Penampilan anak ini luar biasa. Kurang lebih karena pakaian dalam yang kuberikan padanya. Berita itu menyebar ke dunia Ilahi Kun Su. Sekte Ilahi Kun Su terlalu lemah. Merupakan kejutan yang tidak terduga bahwa seseorang bisa masuk 10 ribu teratas di babak penyisihan kompetisi Kamiko Hosino dan masuk ke final. Mo Feng Hua. Dia benar-benar masuk 50 besar dalam sekali jalan. Tidak diketahui berapa kali lebih tinggi dari ekspektasi masyarakat. Bagaimana mungkin orang tidak menjadi liar karena gembira. Pada hari berita itu menyebar, apakah itu Sekte Ilahi Kun Su, Sekte Bawahan, Kekuatan, atau Bangsa Ilahi, semua anggur mereka diminum dalam satu hari. Sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun kendi anggur yang dapat ditemukan di dunia Ilahi Kun Su yang sangat luas. Ini merupakan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Murid perempuan dari Sekte Ilahi Kun Su yang pakaian dalamnya dicuri oleh Mo Feng Hua biasanya merasa sangat malu. Kini, itu menjadi modal mereka untuk unjuk gigi. Tuan muda Mo Feng Hua tertarik dengan pakaian dalam mereka berarti mereka memiliki sesuatu yang membuatnya tertarik. Pada saat ini, belum lagi menawarkan pakaian dalam mereka, Mo Feng Hua menyuruh banyak murid perempuan menawarkan tubuh mereka. Jalur ini mungkin membentang dari Aula Suan Ling Dao hingga Sekte Ilahi Kun Su. Ibu kota ilahi dunia ilahi bintang bilau. Di penginapan yang sangat biasa. Selama Mo Feng Hua mati, aku, Siya Ki Jun, akan menyerahkan hidupku pada, tak bertuhan, mulai sekarang. 1939 Siya Ki Jun, percuma saja berbicara dengan kami tiga bersaudara. Masalah ini memerlukan persetujuan bos. Awalnya, bos sudah setuju bahwa selama Anda bisa masuk seribu teratas, dia akan membantu Anda menyingkirkan Mo Feng Hua. Sayangnya, Anda melewatkan kesempatan ini. Ketiga pria bertopeng Black Metal memandang Siya Ki Jun dengan mata penuh simpati. Bakat Siya Ki Jun memang luar biasa. Di seluruh star below God Realem, dia bisa dianggap jenius kelas satu. Di masa depan, prestasinya pasti akan melampaui Realem Master dari dunia kecil. Sayangnya, nasibnya buruk dan dia bertemu musuh Bebu Yutanya. Pertama, dia diusir dari alam Dewa Kun Su. Kali ini, kesempatannya untuk terbang ke langit terputus. Merasakan tatapan ketiganya, hati Siya Ki Jun dipenuhi dengan penghinaan. Kebencian di matanya menjadi semakin kuat. Yang terkuat di antara tiga bersaudara hanya berada di surga kelima alam Dewa Sejati. Apalagi dia baru saja naik, jadi auranya tidak stabil. Di sisi lain, Siya Ki Jun adalah dewa alam Kaisar yang telah melampaui alam Dewa Surga. Dia bisa dianggap ahli di seluruh star below di Fine Realem. Namun, pada saat ini, dia harus membungkuk dan mengikis di depan tiga semut alam Dewa Sejati. Orang bisa membayangkan bagaimana perasaannya. Namun, ketiga bersaudara ini sangat dihormati oleh Bos, Soules. Mereka memiliki banyak ahli yang kuat di tangan mereka. Siya Ki Jun yang angkuh dan sombong tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya yang angkuh. Melihat kamu menyedihkan dan bakatmu lumayan, kami tiga bersaudara akan memohon padamu kepada Bos. Adapun Bos setuju atau tidak, itu tergantung keberuntunganmu. Kata Bos dari tiga bersaudara itu dengan anggun. Siya Ki Jun mengungkapkan ekspresi terkejut, tapi matanya dingin. Mo Feng Hua, dengan tindakan Soules, kamu pasti akan mati. Dan ketiga semut rendahan ini, mengapa saya, Siya Ki Jun, membutuhkan belas kasihan Anda? Akan ada hari di mana aku menjadi luar biasa. Saat itu, aku pasti akan menginjak kalian bertiga di bawah kakiku. Di dalam disalam semesta universal, pembantaian gila-gilaan masih berlangsung. Di saat-saat terakhir ini, pembantaian menjadi semakin gila. Terutama para jenius yang merasa tidak akan mampu lolos babak penyisihan. Untuk mendapatkan kesempatan menjadi terkenal dan melambung ke surga, mereka tidak mempedulikan apapun. Suara Agung Cixiao Senjun bergema di seluruh penjuru dunia. Penyisihan sudah selesai, semuanya keluar. Ini berakhir begitu cepat. Mengingat hasil awal saya, saya yakin saya tidak akan masuk peringkat 10 ribu teratas. Saya tidak akan bisa mencapai final. Beri aku 100 tahun lagi. Aku akhirnya berhasil. Dengan hasilku, aku pasti lolos ke final. Hahaha, meski aku tidak bisa menjadi Kamiko Hosino, aku akan tetap melambung di keluarga ku. Terlepas dari apakah para jenius itu mau atau tidak, gelombang demi gelombang harta dharma turun dan menyapu semua jenius yang berpartisipasi keluar dari dunia harta dharma. Suara mendesing. Suara mendesing. Begitu roh yang muncul di luar disuniversal, mereka segera terbang kembali ke tubuh dewa. Total ada 10 juta orang jenius, dan kurang dari 100 ribu di antaranya mampu bertahan hingga akhir disuniversal. Sisanya dikirim keluar dari ruang formasi terlebih dahulu, dan sejumlah kecil dari mereka langsung dikirim kembali ke alam dan kekuatan ilahi masing-masing karena roh yang mereka terbunuh. Mereka yang berada di 10 ribu teratas penyisihan akan tetap tinggal. Sisanya, pergi. Begitu suara star balauril melerturun, ratusan ribu jenius yang bertahan hingga akhir melepaskan kekuatan ilahi mereka, menyelimuti mereka di dalam. Mereka yang berada di peringkat di luar 10 ribu teratas langsung dikeluarkan dari formasi, hanya menyisakan 10 ribu yang beruntung. Sufang tentu saja ada di antara mereka. Daftar putra ilahi di langit di atas ibu kota ilahi, yang awalnya penuh dengan nama, tiba-tiba menjadi jarang. Yang berada di urutan teratas masih Bai Hou Lan, salah satu dari 10 master muda starfield. Tidak ada yang bisa menutupi kecemerlangannya yang tiada taraf. Yang kedua adalah Song Jie. Sebelum babak penyisihan berakhir, Song Jie dan Bai Hou Lan melakukan pertarungan yang menggemparkan, yang berakhir dengan kekalahan Song Jie. Namun, Song Jie juga sangat luar biasa. Meski kalah, masih sangat sulit bagi Bai Hou Lan untuk membunuhnya. Sebagian besar jenius dalam seratus teratas berasal dari Star Balou Divine Realm. Namun, tidak seperti yang dikatakan Bai Hou Lan sebelum memasuki Dis Universal, bahwa alam ilahi Star Balou telah memasukkan semua seratus teratas. Ada dua outlier lagi di antara mereka. Selain Song Jie, yang lainnya tentu saja adalah Sufang. Nama Mo Feng Hua menduduki peringkat ke-43, sedikit lebih rendah dari peringkat sebelumnya. Alasan utamanya adalah Sufang tidak bertarung lagi, yang menyebabkan peringkatnya turun sedikit. Namun, ini tidaklah penting. Ketika peringkat akhir babak penyisihan terungkap, seluruh alam ilahi Star Balou terguncang. Semua kekuatan bersiap untuk menggunakan segala macam metode untuk menjilat para jenius dalam daftar putra ilahi. Terutama para jenius yang menduduki peringkat seratus besar dan berpotensi menjadi Kamiko Hosino. Mereka menjadi sasaran semua kekuatan. Namun, tidak ada yang bisa melihat 10 ribu orang jenius ini untuk saat ini. Di dalam ruang formasi, Dis Universal yang melayang tinggi di tengah ruang formasi tiba-tiba melepaskan kekuatan ilahi yang mengejutkan, yang menyelimuti para jenius di lapisan ruang. Sementara semua orang tercengang dan bingung, Cixiao Senjun berkata dengan anggun, Fakta bahwa kamu mampu melewati babak penyisihan membuktikan bakat dan kekuatanmu. Oleh karena itu, Realm Master akan menganugerahkan kepadamu kekayaan besar. Budidaya yang Anda peroleh dari Dis Universal akan didukung langsung oleh kekuatan ilahi tertinggi dari artefak ilahi. Anda punya waktu seribu tahun untuk mencernanya. Semua orang terkejut sekaligus bahagia. Su Fang juga sangat bersemangat. Hanya para jenius yang lulus babak penyisihan yang memenuhi syarat untuk memperoleh budidaya yang diperoleh dari Universal Dis. Saya hanya tidak tahu seberapa tinggi tingkat kultivasi saya setelah memperoleh kekayaan sebesar itu. Babak penyisihan hanyalah permulaan. Kompetisi sebenarnya adalah final. Tingkat budidaya yang rendah adalah kelemahan Su Fang. Baik melalui kultivasi atau membunuh peserta lain, Dis Universal dapat menutupi kekurangan Su Fang. Dia secara alami menantikannya dan sedikit gugup. Cik Xiao Senjun melanjutkan, jumlah kekayaan yang akan Anda peroleh tidak hanya bergantung pada seberapa banyak yang Anda peroleh dari Cakram Universal, namun juga pada tingkat kultivasi Anda sendiri, tubuh Dewa Anda, Roh Yang, dan seberapa kuat percikan Dewa Anda dapat bertahan. Kalian anak nakal yang beruntung sudah siap. Boom-boom-boom. Banyak jenius yang diselimuti oleh kekuatan ilahi dari Dis Universal memiliki sinar cahaya hijau berkabut yang merembes ke dalam tubuh Dewa mereka. Su Fang merasakan aura yang sangat familiar melonjak dan meneru di tubuhnya, menyebabkan tubuh Dewanya bergetar hebat seolah-olah akan hancur kapan saja. Esensi alam dan aura kehidupan langit dan bumi yang sangat murni berubah menjadi kekuatan promosi yang agung dan ajaib, menyebabkan kultivasi Su Fang meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Ia mendaki sampai ke puncak cakrawala kedua alam Dewa Surgawi dan berhenti sejenak. Kemudian, seperti banjir bandang, ia menerobos belenggu dan mencapai ketinggian baru. Kesengsaraan Ki menyembur keluar dari tubuhnya dan dengan cepat berubah menjadi api kesusahan. Su Fang segera mengaktifkan sembilan yang api ilahi dan mengubahnya menjadi kondisi awan api. Itu menyatu dengan api kesengsaraan dan membuat tubuh Dewanya menjadi seperti artefak Dewa. Dengan peradangan prasejarah sebagai penutup, kemampuan ilahi atribut api Su Fang tidak menimbulkan kecurigaan orang lain. Paling-paling, mereka akan mengagumi kemampuan luar biasa yang dibawa oleh peradangan prasejarah kepada Su Fang dan membuat orang iri. Karena penampilannya di babak penyisihan, Su Fang menjadi sasaran perhatian Cixiao Senjun dan Star Below Realm Lord. Adegan mengejutkan dari kemajuannya menyebabkan kedua ahli itu merasa heran. Star Below Realm Lord menghela nafas dan berkata, saya tidak menyangka bahwa setelah menyatu dengan peradangan prasejarah, anak ini akan benar-benar memiliki kekuatan api ilahi yang luar biasa. Saya hanya tidak tahu berapa banyak rejeki yang akan didapatnya dan berapa banyak langkah yang akan dia majukan. Peradangan prasejarah adalah benda spiritual dari era kesunyian, harta surga dan bumi. Secara alami luar biasa, Cixiao Senjun menganggup dan berkata, hatinya membara karena gairah. Kemudian, dia berkata, kultifasi Mo Feng Hua telah mencapai cakra wala ketiga dari alam kaisar ilahi di cakram universal. Dia dua tingkat lebih tinggi dari dirinya, jadi kekayaan yang akan dia peroleh tidak boleh sedikit. Sayangnya, budidayanya terlalu rendah. Paling banyak, dia bisa maju dengan dua langkah kecil. Dua langkah kecil, itu sudah merupakan kekayaan yang sangat besar. Bagi para jenius lainnya, sungguh luar biasa jika mereka bisa maju dengan satu langkah kecil. Lebih sulit lagi bagi kaisar ilahi untuk maju satu langkah. Suara star below real emlor dipenuhi dengan rasa iri. Setiap langkah di alam dewa surgawi sangatlah sulit. Bakat, sumber daya, keberuntungan, dan jangka waktu yang lama semuanya sangat diperlukan. Jika seseorang bisa maju dua langkah dalam waktu seribu tahun, tidak diragukan lagi itu akan menjadi kekayaan yang sangat besar. Jika bukan karena turnamen anak dewa, penguasa wilayah tidak akan mengeluarkan artefak dewa setengah ciptaan seperti disuniversal, dan para jenius dari alam star below tidak akan memiliki kekayaan sebesar itu. Tiga tahun kemudian, api kesengsaraan di tubuh Sufang berangsur-angsur menghilang, dan auranya tidak lagi berada di cakrawala pertama. Sebaliknya, itu terjadi di cakrawala ketiga. Bahkan tanda surgawi di tubuhnya telah menjadi tiga dewa surgawi cakrawala ketiga. Sebelum dia sempat merasakan perubahan di tubuhnya, gelombang energi dan esensi kehidupan menakjubkan lainnya dicurahkan ke dalam tubuh dewanya oleh kekuatan dewa disuniversal. Kekuatan promosi muncul sekali lagi. Dalam waktu tiga bulan yang singkat, Sufang dengan cepat menjadi stabil di cakrawala ketiga dan mulai mendaki menuju puncak cakrawala ketiga dengan kecepatan yang mencengangkan. Berali dari cakrawala ketiga ke cakrawala keempat adalah sebuah ambang batas kecil. Promosi Sufang berlanjut selama sepuluh tahun. Ketika api kesengsaraan benar-benar hilang, aura Sufang berubah sekali lagi. Dewa surgawi cakrawala keempat. Selanjutnya, kecepatan kemajuan Sufang secara bertahap melambat dengan bantuan di segudang manifestasi, namun masih seribu kali lebih cepat dari biasanya. Ledakan. Api kesengsaraan menyala sekali lagi, dan Sufang dengan cepat berubah dan naik ke cakrawala kelima. Mo Fenghua sebenarnya maju dengan tiga langkah kecil sekaligus. Cik Xiao Senjun dan Star Below Realm Lord terkejut. Hai! Apa maksudnya ini? Itu berarti tubuh Dewa Sufang dan Roh yang cukup kuat, dan istana ilahi miliknya cukup dalam dan stabil untuk menahan promosi yang begitu mengejutkan. Jika anak ini maju selangkah lagi, maka dia akan menantang surga. Melihat kultivasi Sufang masih meningkat, Cik Xiao Senjun berkata dengan kesal. Semakin mempesona penampilan Sufang, semakin sulit baginya untuk menguasai peradangan prasejarah. Tentu saja, dia tidak ingin Sufang maju terlalu cepat. Siapa yang tahu bahwa lebih dari 200 tahun setelah Cik Xiao Senjun mengatakan ini, tubuh Sufang mengeluarkan energi kesusahan yang sangat besar. 1940. Penciptaan. Penciptaan hebat. Bahkan Sufang sendiri juga tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar memperoleh keberuntungan yang begitu mengejutkan di babak penyisihan kompetisi putra ilahi kali ini, naik dari alam Dewa Langit Cakrawala ke-2 ke alam Cakrawala ke-6 dalam sekali jalan. 8-8-8 Membaca Buku Cik Xiao Senjun dan Star Below Realm Lert saling memandang dengan kaget. Dari murid Kun Su Divine Sekte yang berada di ruang susunan yang sama dengan Sufang, hanya Lan Gaoyang yang tersisa. Dia juga berhasil mencapai 10 ribu besar. Melihat Sufang menerobos lagi dan lagi, Lan Gaoyang yang tengah menerobos lupa membuat terobosan. Dia menatap Sufang dengan tercengang, matanya dipenuhi ketakutan. Seolah-olah ada binatang buas purba di sampingnya. Setelah melangkah ke alam Dewa Surga Cakrawala ke-6, aura yang terkandung dalam kekuatan Disuniversal tidak lagi padat dan berlimpah. Namun, hal itu tidak berakhir di situ. Sufang dengan cepat menjadi stabil pada keadaan normal lapisan Surgawi ke-6. Ketika dia mencapai puncak lapisan Surgawi ke-6, kekuatan suci Disuniversal yang menyelimuti tubuhnya telah menjadi sangat lemah dan hampir menghilang sepenuhnya. Puncak Dewa Langit Cakrawala ke-6 masih jauh dari cukup. Kekejaman muncul di mata Sufang. Kekuatan takdir yang dapat merebut kekayaan dunia dan Kiungu misterius meledak dari tubuhnya. Ternyata dia telah menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menjarah kekayaan takdir, serta kekuatan ilahi tertinggi dari roh Kiungu untuk secara paksa merampas kekayaan dari cakram universal dan menyerang alam Dewa Surgawi Surga ke-7. Ledakan Disuan Guang tiba-tiba bergetar dan kekuatan senjata ajaib yang akan menghilang sepenuhnya menyelimuti tubuh Sufang tiba-tiba menjadi ganas. Suan Guang hijau menutupi Sufang lagi dan itu beberapa kali lebih padat dari sebelumnya. Esensi alam dan energi kehidupan dunia yang murni dan menakjubkan melonjak dengan cepat ke dalam tubuh Sufang mendorongnya untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Mo Fenghua sebenarnya secara paksa merebut kekuatan ciptaan Disuniversal. Ini? 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 Bagaimana ini mungkin? Cik Xiao Senjun dan Star Below Realm Earth tiba-tiba berdiri. Kedua pakar Realm Earth ini juga sangat terkejut. Beraninya dia, dia pantas mati. Cik Xiao Senjun mengungkapkan niat membunuhnya. Tindakan Sufang tidak diragukan lagi merupakan penghinaan dan provokasi baginya. Tuan yang mulia, agar anak ini memiliki kemampuan yang menantang surga, saya khawatir. Haruskah kita menanyakan latar belakangnya terlebih dahulu? Sufang lahir di alam ilahi Kunsu dan alam ilahi Kunsu adalah alam kecil dari alam ilahi Star Below. Dengan demikian, Sufang juga bisa dianggap jenius dari Star Below Divine Realm. Dia tentu saja harus membelas Sufang. Hati Cik Xiao Senjun bergetar saat dia tiba-tiba teringat pada daftar emas primordial chaos. Niat membunuh di wajahnya segera menghilang saat dia perlahan duduk kembali dan memulihkan sikap bermartabatnya sebelumnya. Dia berkata dengan acu tak acu, karena Realm Lord telah mengatakan demikian, maka mari kita tunggu dan lihat sekarang. Sekitar 200 tahun kemudian, Sufang menerobos puncak lapisan surgawi ke-6 sekaligus dan melangkah ke tingkat baru, lapisan surgawi ke-7. Dalam waktu kurang dari seribu tahun, dia telah menerobos dari Dewa Langit Cakrawala ke-2 ke Dewa Langit Cakrawala ke-7. Peningkatan yang begitu mengejutkan, belum lagi di banyak sekali dunia, Sufang belum pernah mengalami peningkatan yang begitu mengejutkan ketika dia berada di dunia kecil atau dunia besar. Kemampuan di segudang manifestasi yang menantang surga, akumulasi Sufang di babak penyisihan, bakat tertinggi yang dianugerahkan kepada Sufang oleh kisi dewa primal dan tubuh dewanya yang kuat serta roh matahari. Selain kemampuan roh Dharma awan ungu dan teknik penyusutan kehidupan Tianji yang menantang surga, peningkatan gila Sufang kali ini. Sufang melepaskan kekuatan penginderaannya untuk merasakan perubahan pada tubuhnya. Roh matahari dalam celah ilahinya menjadi nyata. Itu seperti Sufang yang lain. Lautan kekuatan sihir menjadi semakin luas dan celah ilahi menjadi sangat dalam. Bukaan ilahi itu seperti langit berbintang yang sangat luas. Pusaran bintang berputar 10 kali lebih cepat. Saat diputar, ada semacam kekuatan ilahi dari dao surgawi. Luas pusaran bintang juga meningkat lebih dari 10 kali lipat. Bukaan ilahi, bukaan ilahi, dan bukaan ilahi semuanya memiliki tujuh tanda surgawi. Terlebih lagi, semuanya menjadi lebih rumit. Aura dao surgawi menjadi lebih mendalam dan mendalam. Jejak misterius dao besar bumi sangat jelas. Setelah melangkah ke lapisan surgawi ketujuh, Sufang merasa bahwa seluruh dunia, termasuk dirinya, telah berubah. Keadaan pikirannya menjadi lebih terbuka. Perasaan menjadi seorang ahli yang kuat yang telah lama hilang akhirnya kembali padanya. Tubuh fisik alam kesempurnaan agung telah mengalami pemurnian berkali-kali. Selain penempaan dao besar pemurnian, itu sudah melampaui ketinggian alam dewa surgawi. Kekuatan penginderaan dari alam kesempurnaan agung dan semua kemampuan tubuh sejati yang dibangun di atas dasar tubuh fisik alam kesempurnaan agung telah mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sufang juga merasa bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia telah melampaui kunsu. Tetua biasa dari sekte ilahi, bahkan Ling Xiang Mei, belum tentu menjadi lawannya. Peningkatan yang mencengangkan ini bukannya tanpa dampak. Sufang merasa fondasinya tidak stabil. Ini adalah hal yang sangat tabu bagi para kultifator. Sufang terus duduk bersilah. Banyak kata-kata nyata muncul di benaknya. Perjuangan besar dao. Dia membiarkan dirinya tenang, tenang, dan memahami esensi pertempuran untuk Grandao. Dia berhenti berpuas diri dari peningkatan kekuatannya, dan dia membiarkan dao hartnya membenamkan dirinya dalam keadaan tenang. Inilah inti hati seorang kultifator yang harus dimiliki oleh seorang kultifator. Menggunakan sepuluh tahun, Sufang menstabilkan hati daonya. Baru setelah itu dia mulai menelan pil untuk menstabilkan wilayahnya saat ini. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga Sufang merasakan bahwa Cik Xiao Senjun dan penguasa alam bintang Bilou sedang mengawasinya. Dia tidak berani menggunakan laut darah mata air kuning, dia juga tidak mengeluarkan gua waktu. Sebaliknya, dia duduk bersila di tempat dan mengeluarkan lebih dari setengah pil sein penciptaan. Dia mengupas sebagian kecil bubuk obat dan mengencerkannya dengan air spiritual sebelum dia mulai menelannya. Ketika dia terjebak dalam formasi perubahan besar, Motiamong memberi Sufang satu pil sein penciptaan. Kemudian, dia memberinya sepuluh lagi. Hingga saat ini, dia belum menggunakan satupun. Oleh karena itu, dia tidak perlu khawatir kekurangan pil. Itu, pil suci penciptaan. Apa yang tidak disangka Sufang adalah ketika dia mengeluarkan lebih dari separuh pil suci penciptaan, hal itu sekali lagi mengejutkan Dewa Cakrawala Merah dan penguasa alam Starbalo. Keserakahan Dewa Cakrawala Merah terhadap api bumi sunyi telah sepenuhnya ditekan. Mengapa ini? Pil penciptaan sein adalah pil yang tiada taranya dari tingkat Raja Transcendental. Lupakan Sufang, yang berada di alam Dewa Surgawi, bahkan Realem Lord seperti mereka tidak dapat memiliki pil seperti itu. Selain itu, Cik Siao Senjun tahu bahwa di bidang bintang ini, hanya satu ahli tak tertandingi yang dapat menyempurnakan pil sein penciptaan. Kehidupan tanpa batas. Dan Infinity Life adalah eksistensi tiada taraf yang memiliki hak untuk memilih bibit berbakat dan memasuki peringkat emas primal chaos. Ketika dia mengingat berbagai kemampuan ilahi kuat yang dimiliki Sufang, penguasa ilahi cakrawala merah hampir yakin bahwa Sufang adalah jenius yang telah dimasukkan oleh kehidupan tanpa batas dan motiamong ke dalam peringkat emas kekacauan prima di alam Dewa Langit Bintang. Cik Siao Senjun bergidik memikirkan konsekuensi memiliki gagasan tentang dirinya. Niat membunuh Cik Siao Senjun terhadap Sufang lenyap sepenuhnya. Dia juga tidak berencana memanggil Sufang untuk membicarakan masalah dia mencuri kekuatan ciptaan disuniversal. Namun, ketika dia memikirkan peradangan prasejarah, Cik Siao Senjun merasa sulit untuk berpisah dengannya. Pada saat Sufang menstabilkan kultivasinya di surga ketujuh dari alam Dewa Surgawi, batas waktu seribu tahun yang diberikan Cik Siao Senjun kepadanya sudah habis. Star Below Realm Lord berkata dengan Anggun, saya akan memberi Anda 10 tahun untuk kembali dan mengatur ulang. 10 tahun kemudian, ini akan menjadi final turnamen kami Kohosino. Banyak jenius yang dikirim keluar angkasa oleh kekuatan ilahi dari formasi dan muncul di langit di atas ibu kota ilahi. 10 ribu jenius yang lolos babak penyisihan melihat peringkat kami Kohosino dan menemukan peringkat mereka sendiri. Bai Houlan memang menjadi yang pertama di babak penyisihan. Juara pertama turnamen kami Kohosino ini pasti akan menjadi miliknya. Hanya Bai Houlan yang bisa mewakili alam Star Below dan memamerkan kekuatannya di turnamen Anak Dewa Bidang Bintang. Song Jie juga menantang surga. Dia sebenarnya hampir sama dengan Bai Houlan. Mo Fenghua Mo Fenghua sebenarnya berada di peringkat 43. Melihat peringkat Su Fang, mereka yang tidak mengetahui latar belakang Su Fang tidak terlalu terkejut. Namun, mereka yang mengetahui kultivasi Su Fang selama penyisihan terkejut. Tuan muda Mo, selamat. Kamu benar-benar menantang surga. Kamu benar-benar berhasil mencapai peringkat 100 teratas. Kamu telah membawa kemuliaan besar bagi alam dewa untuk Kun Su. Lan Gao yang melangkah maju dan menatap Su Fang dengan mata penuh keterkejutan dan rasa hormat. Kamu juga tidak buruk. Kamu telah masuk 10 ribu teratas sesuai keinginanmu. Su Fang tersenyum tipis. Mo Fenghua. Song Jie terbang menuju Su Fang dengan aura mengerikan. Awalnya aku mengira kamu adalah semut yang tidak penting. Aku tidak menyangka kamu adalah seorang jenius tiada taraf yang bakatnya bahkan melebihi milikku. Song Jie berkata dengan dingin dan malu. Cahaya ilahi menyelimuti Su Fang dan cahaya mematikan melintas di mata Song Jie. Saya sangat menyesal tidak bisa membunuh Anda di babak penyisihan. Saya berharap mendapat kesempatan bertemu Anda di final. Menghancurkan para jenius adalah hal yang paling menarik. Su Fang menjawab dengan dingin, mungkin aku akan mengecewakanmu. Mungkin kamu akan menjadi batu loncatanku. Sangat sombong. Aku menyukainya. Song Jie terkekeh lalu pergi dengan malu. Para jenius dari alam dewa Star Below dan alam dewa lainnya memandang Su Fang dengan mata penuh cemburu. Hampir semua orang merasa tidak yakin. Menurut mereka, Su Fang hanya beruntung. Aturan babak penyisihan menguntungkannya. Dalam hal kekuatan sebenarnya, apalagi seratus teratas, memasuki sepuluh ribu teratas adalah sebuah kebetulan. Bai Hou Lan hanya melirik Su Fang seolah sedang melihat semut atau tanaman. Kemudian, dia pergi di bawah pengawalan para jenius dari Star Below God Realem. Su Han Ling Xi, Master Kun Su, dan tiga Raja Ilahi datang menyambutnya. Pertama, mereka mengucapkan selamat dan memujinya. Ketika mereka mengetahui bahwa kultivasi Su Fang telah mencapai lapisan surgawi ketujuh, keterkejutan dan keterkejutan yang mereka tunjukkan dapat dibayangkan. Kembali ke Pulau Jiwa Tersembunyi. Banyak petinggi dari Sekte Ilahi Kun Su, serta para murid yang tersingkir, mau tak mau tergerak. Ketika Su Fang kembali ke kediamannya, bahkan sebelum dia bisa duduk, banyak pakar dari berbagai dunia dan kekuatan Ilahi datang mengunjunginya. Niat mereka sangat jelas. Mereka menunjukkan niat baik, mengikatnya, dan tentu saja, memburunya. Hal ini membuat guru Kun Su sangat marah dan agak khawatir. Saat Su Fang lelah berurusan dengan mereka, Master Alam Star Bilau secara pribadi mengirim utusan ke Pulau Jiwa Tersembunyi dan mengundang Su Fang untuk tinggal di alam rahasia alam dewa Star Bilau. Sekte Ilahi Kun Su secara alami mendapat manfaat dari ini dan meninggalkan Pulau Jiwa Tersembunyi bersama Su Fang. Terima kasih. 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 Terima kasih.